Kepulauan Naga Sunyi Senyap, seolah-olah itu adalah kota hantu. Namun, tidak ada satu orang pun yang meninggal dari awal hingga akhir. Jika bukan karena dimensi selongsong, hal ini tidak akan mungkin terjadi. Saat Zhang Fan berdiri di udara, melihat hasil pertempuran, Long Sitapel telah menyeret tiga master penyempurnaan jiwa yang baru lahir untuk melaksanakan rencananya mencari pembantu. Bahkan tanpa menoleh ke belakang, dia dapat dengan jelas merasakan lelaki tua berambut hijau dan orang lain yang sedang berbicara dengan Long Sitapel, terutama lelaki tua berambut hijau itu. Dari waktu ke waktu, dia akan memandang dengan bingung dan tidak percaya. Kejutan yang dia rasakan sebelumnya masih belum hilang. Kakak senior, kamu luar biasa. Lihat ketiganya, mereka masih belum sadar. Si Ruo membungkuk dan dengan licik menatap mereka. Kenapa kita tidak menculik mereka dan membawanya kembali? Jangan biarkan naga tua itu memanfaatkan mereka. Batuk, batuk, batuk. Sebelum Zhang Fan dapat menjawab, Li Peng sudah mulai batuk. Bukankah ini mencuri dari mereka tepat di depan wajah mereka? Si Ruo pura-pura tidak mendengar dan hanya menatap Zhang Fan sambil tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa Si Ruo sedang bercanda. Jika kilin air tidak tergoda oleh sekte jiwa naga, mungkin saja bisa memunculkan nama sekte karakteristik Dharma. Tapi sekarang, hal itu tidak perlu dilakukan. Sekarang Long Sitapel telah menggunakan lidah peraknya, dan tidak ada cara lain. Ketiga master penyempurnaan jiwa yang baru lahir tidak akan menolak. Seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari seperempat jam, Long Sitapel kembali bersama mereka bertiga. Terlepas dari segalanya, senyuman di wajahnya saja sudah cukup untuk mengetahui hasilnya. Hahaha, kita semua berada di pihak yang sama mulai sekarang. Long Sitapel tertawa keras, wajahnya penuh kebanggaan. Di belakangnya, tiga Naschen Soul Perfected Masters, termasuk lelaki tua berambut hijau, semuanya tampak tak berdaya dan pasrah pada nasib mereka. Sekarang setelah menjadi sebuah fight accompli, mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain. Seluruh sekte ada di balik lengan mereka, dan tidak ada pertikaian darah di antara mereka. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menelannya. Bisakah kamu melepaskan mereka sekarang? Orang tua berambut hijau itu bertanya dengan suara serak sambil menangkupkan tangan sebagai bentuk salam. Zhang Fan tidak mempermasalahkan sikapnya dan hanya melirik Long Sitapel. Belum, apa terburu-buru? Belum terlambat untuk melepaskannya setelah aku mengekstrak jiwa naga, jangan sampai medannya berubah dan melukai mereka. Long Sitapel buru-buru melangkah maju dan berkata, Apa yang dia katakan masuk akal, tetapi tidak ada keegoisan di dalamnya. Semua orang sangat menyadari hal ini, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Naga tua, ayo mulai. Zhang Fan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi tertekan mereka bertiga. Baiklah, perhatikan baik-baik. Long Sitapel menyembunyikan senyum nakalnya, dan seluruh auranya tenggelam. Dalam sekejap, ia menjadi sekokoh lautan dan kokoh seperti gunung. Auranya yang kuat sepertinya akan keluar dari tubuhnya. Yang ini juga jauh lebih kuat. Wajah Old Green Hair dan tiga lainnya menegang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Zhang Fan bukanlah satu-satunya yang mengalami kemajuan. Dragon Seaturner, yang sering berurusan dengan mereka, juga telah mengalami transformasi total. Kepahitan di wajah mereka semakin dalam. Tidak peduli berapa banyak pikiran yang terlintas di benak mereka, Dragon Seaturner telah mengungkapkan wujud aslinya. Raungan naga bergema di seluruh langit dan bumi. Wujud sejati naga banjir giyok ungu yang sangat besar melingkari tujuh pulau naga ilahi, berputar-putar. Aura naga banjir terpancar darinya. Sesaat kemudian, terjadi keributan, dan wilayah naga meluas di sekitar bentuk sejati naga banjir giyok ungu milik Dragon Seaturner. Setelah pertempuran di Steri Sky Domain, kendali Dragon Sitapel atas Dragon Domain jelas meningkat. Saat domain naga berkembang, aura naga langit purba memenuhi seluruh dunia. Satu napas, dua napas, tiga napas. Setelah beberapa lusin napas, naga banjir giyok ungu di langit telah berputar berkali-kali sebelum akhirnya memadat di udara. Mulutnya yang besar terbuka, dan siluet mutiara naga ungu terlihat samar-samar. Pada titik ini, Zhang Fan kurang lebih memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang disebut metode mengekstraksi jiwa naga jelas merupakan formasi yang dibuat menggunakan aura naga langit. Prinsipnya mungkin ditujukan pada kelemahan jiwa naga, yang kesadarannya sudah hilang. Itu menyimulasikan aura primordial Sky Dragon untuk memanggilnya kembali. Dragon C-Tapel menggunakan aura naga banjirnya sendiri, serta aura naga langit primordial dari domain naga untuk mencapai efek ini. Jauh lebih mudah baginya untuk menggunakan metode ini. Jika itu adalah orang biasa lainnya, mereka mungkin harus mengulangi jalan lama kematian 10 naga. Tidak diketahui berapa banyak naga banjir yang harus mereka bunuh dan berapa banyak waktu yang harus mereka habiskan untuk membentuk formasi besar yang dipenuhi aura naga. Memikirkan hal ini, Zhang Fan menganggapnya sedikit lucu. Perlombaan naga banjir benar-benar merupakan naga langit yang sukses dan naga langit yang gagal. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang terbunuh selama bertahun-tahun karena naga langit purba. Setidaknya, Zhang Fan tahu bahwa dia telah membunuh lebih dari 10 orang. Mengaum. Pada saat itu, auman naga bergema di dunia dengan aura menakutkan yang melanda dunia. Raungan naga dan cahaya pada mutiara naga menghilang, menyebabkan formasi besar yang terbentuk dari aura naga muncul di kepulauan naga ilahi. Formasi besar itu perlahan berputar seperti naga langit yang berputar ke laut, lapis demi lapis, seperti naga banjir yang memasuki laut. Beberapa saat kemudian, ia sepenuhnya menyatu dengan laut dan menghilang. Setelah itu, terjadi keheningan, seolah segala sesuatu telah layu. Setelah sekian lama, seolah-olah seluruh kekuatan telah berkumpul dan meletus, berubah menjadi ledakan keras yang menembus dunia. Boom, boom. Saat itu, laut bagaikan baskom berisi air di atas kereta. Itu bergoyang maju mundur, seolah-olah akan meluap. Saat itu, nusantara ibarat semut yang berusaha bertahan hidup menghadapi bencana alam. Mereka mendekat satu sama lain, saling rapat, dan akhirnya ambruk bersama. Gelombang besar menjulang seperti tembok, tingginya tidak kurang dari seribu kaki, dan bebatuan beterbangan seperti hujan, menutupi langit dan menutupi bumi. Perubahan mengejutkan yang terasa seperti akhir dunia berlangsung selama 10 menit. Di bawah kekuasaan dunia, bahkan Zhang Fan dan yang lainnya tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di Kepulauan Naga Ilahi. Hanya ketika debu merda dan laut terselubung panjang berjalan keluar dengan wajah agak pucat barulah kabut di depannya menghilang, dan semuanya menjadi jelas kembali. Kepulauan Naga Ilahi sudah tidak ada lagi. Pulau-pulau yang tampak seperti kepala, cakar, dan ekor naga telah lenyap sama sekali di depan mata semua orang. Yang menggantikan mereka adalah sebuah pulau setinggi gunung. Namun, ukurannya hanya sepertiga dari ukuran terkecil dari tujuh Kepulauan Naga Ilahi. Untuk sesaat, sulit untuk mengatakan apakah itu pulau kecil atau karang besar. Jelas sekali bahwa dalam kekuatan langit dan bumi, tujuh Kepulauan Naga Ilahi telah bertabrakan dan saling menekan. Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka telah dimusnahkan, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah pulau kecil ini. Melihat adegan ini, Zhang Fan dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi ekspresi si rambut hijau tua dan dua lainnya berubah. Mereka mengira laut terselubung panjang menyandera mereka dengan tidak membiarkan mereka pergi, dan itu adalah sebuah fight accompli. Sekarang, langit dan bumi sepertinya telah terbalik. Jika para penggarap kepulauan Naga Ilahi masih berada di pulau itu, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Saudara Zhang, ini, naga tua ini tidak mengecewakanmu. Ini adalah jiwa naga. Pada saat semua orang tercengang, laut terselubung panjang telah berjalan ke arah Zhang Fan. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya. Di tengah telapak tangannya ada bola cahaya berbentuk oval seukuran telur angsa. Warnanya beraneka warna dan memiliki api merah yang mempesona sebagai warna utamanya. Sepertinya permata terindah di dunia tidak ada artinya jika dibandingkan jiwa naga. Zhang Fan menganggup penuh terima kasih padanya. Dia tahu bahwa bukanlah tugas yang mudah bagi Dragon Saturner untuk menggunakan teknik seperti itu. Dia mengulurkan tangan dan jiwa naga memasuki tangannya. Begitu dia menyentuhnya, Zhang Fan merasakan perasaan yang menindas, seolah Gunung Tai menekannya. Perasaan ini bukan bersifat fisik, melainkan spiritual. Meski hanya sisa jiwa, kekuatan jiwa naga jauh melebihi imajinasi Zhang Fan. Mungkin dia hanya akan mampu bersaing dengannya ketika roh primordialnya sudah lengkap. Terima kasih banyak, Kakak Long. Tanpa melihatnya lagi, Zhang Fan dengan hati-hati menyingkirkan jiwa naga dan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Kamu dan aku adalah saudara, dan kita memiliki persahabatan hidup dan mati. Apa gunanya mengatakan itu? Laut terselubung panjang melambaikan tangannya dengan acuh. Dia melirik si rambut hijau tua dan dua lainnya, lalu tersenyum. Biarkan anak-anak kecil itu keluar, atau seseorang akan menjadi cemas. Zhang Fan tertawa dan melambaikan lengan bajunya. Seolah muncul begitu saja, pulau yang tersisa langsung dipenuhi manusia. Kali ini, dia tidak mengambil jiwa mereka. Begitu mereka meninggalkan lengan alam semesta, mereka sadar. Saat mereka masih bingung, mereka melihat si rambut hijau tua dan dua orang lainnya tiba di hadapan mereka. Sepertinya mereka sedang terburu-buru. Zhang Fan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat gerakan si rambut hijau tua dan yang lainnya. Inilah fondasi masa depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak cemas. Laut terselubung panjang berkata dengan tajam. Hahaha, kamu. Zhang Fan adalah orang yang cerdas. Dengan satu titik dari Longsrow Detsi, dia tahu apa yang sedang terjadi. Tak perlu dikatakan lagi, Longsrow Detsi pasti mendorong mereka bertiga untuk melakukan sesuatu. Itu pasti perebutan kekuasaan, boneka, atau sejenisnya. Tidak ada hal baru mengenai hal itu. Setelah mengobrol sebentar, si rambut hijau tua dan dua orang lainnya kembali. Mereka berkata kepada Zhang Fan dan Longsrow Detsi, semuanya sudah diatur. Anak-anak muda tidak keberatan, tapi... Tapi apa? Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Sekarang semuanya sudah siap, bahkan angin timur ada di tangan mereka, yang perlu mereka lakukan hanyalah kembali ke pulau terpencil dan membangkitkan Bitter Elder. Jika si rambut hijau tua dan yang lainnya berani menimbulkan masalah, Zhang Fan tidak akan keberatan menggunakan harta sihir untuk berbicara dengan mereka. Dia sudah kehabisan kesabaran. Seolah tersengat oleh cahaya di matanya, si rambut hijau tua dan dua orang lainnya tanpa sadar memalingkan wajah mereka dan menjelaskan, murid-murid Feng Lan Tian tidak ingin pergi. Mereka telah menganggap Yun Lan sebagai guru mereka dan ingin melanjutkan. Berkembang di pulau naga ilahi yang baru. Kami dulu berteman dengan wanita tua itu, dan dia meminta kami untuk merawatnya sebelum dia meninggal. Kami tidak bisa memaksanya. Laut terselubung panjang menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, biarkan saja. Mereka bisa tinggal di tempat terpencil ini jika mereka mau. Ayo pergi. Targetnya adalah tiga master penyempurnaan jiwa yang baru lahir, jadi dia tentu saja tidak peduli. Namun, ekspresi Zhang Fan membeku ketika dia mengingat beberapa kejadian masa lalu, terutama ketika dia mendengar nama Yun Lan. Setelah hening beberapa saat, dia memutuskan untuk membiarkannya. Sekarang bukan waktunya untuk memperhatikan masalah ini, jadi dia melihat pulau itu untuk terakhir kalinya. Di sana, seorang wanita berbaju putih diselimuti kabut, mengambang seperti makhluk abadi. Ayo kembali ke hutan belantara yang luas. Zhang Fan melambaikan tangannya, dan adversity crossing cloud chariot terbang keluar. Dengan begitu banyak orang, tidak pantas bagi Lipeng untuk bergerak. Penatua yang pahit, inilah waktunya aku membalas budimu. Untuk sesaat, bahkan dengan ketenangan Zhang Fan, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. 862. Pulau terpencil yang hebat, kolam transformasi naga. Warna ungu tua mewarnai segalanya dengan lapisan misteri. Setelah kembali ke pulau terpencil yang hebat, sepuluh hari lagi telah berlalu. Segala sesuatunya telah dipersiapkan, dan sekarang adalah saat terakhir. Mereka masuk jauh ke dalam danau ungu yang tampaknya tak berdasar itu. Ketika mereka akhirnya tiba di kolam transformasi naga, yang merupakan warisan klan naga banjir giyok ungu, meskipun ini bukan pertama kalinya Zhang Fan kesini, dia tetap tidak bisa menahan rasa gembira. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan mengeluarkan kotak hitam pekat dari dadanya di samping air yang berwarna ungu murni seperti batu permata. Di sampingnya hanya ada long sitapel. Siruo dan Lipeng ada di sana, menjaga tempat ini. Masalah menghidupkan kembali pendeta tau itu sangat penting, dan harganya juga besar. Jika mereka terganggu dan gagal sekali, mustahil bagi mereka untuk melakukannya lagi. Jadi, lebih baik aman daripada menyesal. Lebih baik membiarkan mereka berdua berjaga-jaga. Di tempat seperti pulau besar terpencil, mereka berdua sudah cukup untuk menekan terjadinya kecelakaan apapun. Adapun kepulauan naga ilahi, si tua berambut hijau, tiga guru sempurna, dan kelompok muridnya, mereka telah ditempatkan di pulau itu oleh long sitapel. Melihat Zhang Fan mengeluarkan kotak penekan jiwa, mata long sitapel terbelalak. Banyak orang tahu tentang seni reinkarnasi naga langit, baik itu teknik rahasianya sendiri maupun nama terkenalnya. Namun, sangat sedikit orang yang benar-benar pernah melihatnya. Paling tidak, long sitapel belum pernah melihatnya. Zhang Fan meletakkan kotak penekan jiwa di tanah, dan tutupnya perlahan terbuka. Sebelum dia bisa melihat mutiara naga sembilan api di dalamnya, aroma pekat disertai asap dupa mengepul ke udara, menambah pesona samar ke tanah umu ini. Saat aroma ini memasuki hidungnya, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi tenang, seolah-olah dia memiliki rencana yang matang. Apapun yang terjadi, dia tidak akan goyah. Seolah ada tangan tak terlihat yang menopangnya, mutiara bulat sempurna melayang keluar dari kotak penekan jiwa. Tubuh mutiara itu seputih salju, dan ada titik merah terang di bagian tengahnya. Titik itu sangat kecil, tetapi sangat menarik perhatian, seperti titik hitam pada selembar kertas putih, sangat jelas. Ketika Long Saturner pertama kali melihat embun beku, dia mendesah dalam hati, menyesali kenyataan bahwa mutiara naga langit yang langka ini telah hancur. Namun, ketika dia melihat titik merah, dia segera mengubah pikirannya. Tidak hancur, tidak juga menghilang. Hanya tertahan. Penatu aku, sebentar lagi kau akan bisa melihat cahaya matahari lagi. Zhang Fan berkata dengan lembut, sudah lebih dari seratus tahun, dan dia telah mengalami banyak hal di antaranya. Dia sendiri juga telah mencapai alam jiwa baru lahir, dan akhirnya saatnya untuk memenuhi janjinya. Begitu suara Huang Xiaolong selesai, dia membalik telapak tangannya dan mengumpulkan wangi penekan jiwa yang tersebar, lalu menuangkannya ke dalam mutiara naga api sembilan. Pada saat yang sama, seperti angin sepoi-sepoi, dupa penekan jiwa di dalam kotak penekan jiwa pun padam. Dengan suara, patutup kotak pun tertutup. Zhang Fan duduk bersila di tepi kolam transformasi naga, mengangkat tangannya. Mutiara naga sembilan api di depannya melayang ke atas, melayang di atas bagian tengah kolam transformasi naga. Hah! Dari diam tak bergerak hingga bergerak tak terkendali, Zhang Fan berteriak keras dan menunjuk jarinya. Ledakan! Sebagai jawabannya, mutiara naga sembilan api jatuh ke dalam kolam transformasi naga. Itu jelas hanya sebuah manik kecil. Ketika jatuh ke kolam transformasi naga, yang begitu murni dan padat sehingga tampak sedikit kental, seharusnya tidak menyebabkan riak apapun. Namun, pada saat ini, gelombang besar melonjak ke dalam kolam. Seolah-olah yang jatuh ke dalam kolam bukanlah manik, tetapi batu besar setinggi beberapa orang. Pada saat yang sama, ekspresi Zhang Fan tampak serius. Tangannya tampak menggenggam dunia dan bergerak perlahan. Suara angin kencang menyebar dari tubuhnya ke segala arah. Pertama, air, tanah, dan batu di sekitarnya tampak hidup. Sebagian besar dari mereka terbang keluar, diikuti oleh retakan padat yang menyebar seperti jaring laba-laba. Meskipun seluruh tubuh Zhang Fan menjulang tinggi dan tidak bergerak, dan gerakannya lambat dan mantap, pada saat ini, seolah-olah kekuatan tak terbatas sedang terbentuk di dalam dirinya, dan itu bisa meletus kapan saja dan sepenuhnya menjungkir balikan dunia ini. Pada saat ini, dia benar-benar memberikan seluruh kemampuannya. Kekuatan jiwa baru miliknya sendiri, bantuan jiwa baru keduanya, kekuatan wujud Dharma miliknya. Semua kekuatan itu terkumpul menjadi satu dan berubah menjadi lingkaran padat di antara kedua tangannya. Seni reinkarnasi naga langit bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarang orang. Tanpa kekuatan jiwa baru lahir, mustahil untuk menggunakannya dengan sempurna. Zhang Fan saat ini tentu saja tidak mempermasalahkannya. Saat dia memutar tangannya, gelombang besar di kolam transformasi naga tiba-tiba berubah. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang besar sedang bergerak, pusaran air muncul di kolam transformasi naga yang besar. Pada awalnya, ia berhenti di bagian tengah, namun seiring bertambahnya gerakan Zhang Fan, waktu pun berlalu, dan secara bertahap ia menyebar ke seluruh kolam transformasi naga. Untuk sesaat, hanya pusaran air ungu yang muncul di depan Zhang Fan dan Dragon Saturner. Pusaran air itu berputar semakin cepat, seolah-olah akan meninggalkan tanah dan terbang menjauh. Alasan mengapa seni reinkarnasi naga langit membutuhkan bantuan kolam transformasi naga adalah karena adegan ini. Saat pusaran air itu berputar, esensi naga langit yang telah tertidur di kolam transformasi naga selama ratusan ribu tahun secara bertahap berkumpul di pusatnya. Disanalah mutiara naga api 9 berada. Dengan penglihatan Zhang Fan dan Dragon Saturner, meskipun arus bawahnya bergolak dan airnya melonjak, mereka masih dapat melihat menembus semua kabut dan melihat dengan jelas situasi mutiara naga 9 api di tengah pusaran air. Tidak dalam atau dangkal, tidak tinggi atau rendah, seolah-olah ditopang oleh sebuah panggung. Mutiara naga 9 api berada sedikit di atas pusat pusaran air, seolah-olah dapat menggunakan kekuatan pusaran air untuk melompat keluar kapan saja. Jika itu yang terjadi, semua usaha mereka akan sia-sia. Tentu saja, Zhang Fan tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Tepat saat mutiara naga 9 api menyentuh permukaan air dan hendak melompat keluar, dia tiba-tiba bergerak. Ledakan. Udara meledak dan air beriak. Bahkan air yang tak terukur di atasnya pun mulai bergoyang. Zhang Fan melepaskan 10 naga banjir yang telah ia tangkap, bunuh, dan ambil darahnya selama kurun waktu tersebut. Ledakan. Pusaran air yang hendak melompat keluar dari danau tiba-tiba ditekan. Penyebab semua ini adalah naga banjir hitam yang tampak seperti sedang tertidur. Pusaran air itu seperti ratusan juta bilah. Hanya dalam waktu singkat, naga banjir hitam raksasa itu terpotong-potong dan bergabung ke dalam kolam transformasi naga. Dari awal hingga akhir, tidak ada jejak darah atau kotoran. Hanya ada esensi tak terbatas yang diserap oleh kolam. Inilah karakteristik khusus dari kolam transformasi naga. Satu dua tiga. Zhang Fan bahkan tidak berkedip saat melemparkan banyak naga banjir dan tetesan darah esensi ke dalam pusaran. Kemudian, pusaran terus menyerap dan mencernanya. Naga sitapel tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Kau benar, kau benar. Ku bilang, saudaraku, jumlah naga banjir ini seharusnya cukup, kan? Apakah kamu sudah selesai menghitungnya? Dragon seaturner maju dua langkah dan berdiri di samping Zhang Fan, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Dilihat dari penampilannya, dia takut jika dia tidak punya cukup uang, Zhang Fan akan melemparkannya juga. Hahaha. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja cukup. Begitu dia selesai berbicara, semua naga banjir dan esensi darah mereka sepenuhnya bergabung ke dalam pusaran air, seolah-olah mereka telah mencapai semacam keseimbangan. Mutiara naga sembilan api melayang di tengah pusaran air, tidak bergerak, tidak bergerak ke atas maupun ke bawah. Itu bagus, itu bagus. Long Kaldron si menghela nafas panjang lega. Ia melihat ke arah tengah kolam dan melihat titik merah tua pada mutiara naga sembilan api tampak mengembang. Ada juga aura asing yang perlahan menyebar. Pena tuaku. Jika dia bisa merasakannya, Zhang Fan pun bisa. Ekspresinya berubah. Dia tahu dia benar. Dia telah mencapai titik krusial. Jiwa Sang Pertapa Tao telah sepenuhnya terbangun. Sekarang hanya tinggal satu langkah lagi. Menurut rencana awalnya, ini adalah saatnya baginya untuk mereformasi tubuhnya. Namun, keadaan berubah dengan bantuan Dragon Saturner. Saat Zhang Fan berdiri, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Di tengah telapak tangannya ada bola cahaya seukuran telur angsa, bersinar dengan tujuh warna cemerlang, tetapi sebagian besar berwarna merah tua. Jiwa Sisa Naga Surgawi, Jiwa Naga Saat Jiwa Naga itu muncul, Dragon Saturner duduk bersila di samping Zhang Fan, melantunkan sesuatu. Kedengarannya seperti auman naga, tetapi juga seperti suara surgawi, bergema di kolam transformasi naga. Ini adalah metode untuk menggabungkan jiwa naga ke dalam seni reinkarnasi naga surgawi. Zhang Fan juga bisa melakukannya, tetapi itu hanya dalam waktu singkat dan dia belum cukup mahir. Lebih baik membiarkan Dragon Saturner melakukannya. Ledakan Dengan raungan naga langit dan aliran energi spiritual Zhang Fan, jiwa naga tiba-tiba terpencar, berubah menjadi jutaan titik cahaya, sebagian besar berwarna merah tua. Seperti burung-burung yang lelah kembali ke hutan, mereka menyerbu ke pusaran air dan berkumpul di mutiara naga sembilan api. Selesai Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Zhang Fan. Dia menghembuskan napas dan mendorong tangannya ke depan. Ledakan Suara yang menggetarkan bumi terdengar dari kolam transformasi naga. Kecepatan pusaran air meningkat lebih dari seratus kali lipat. Seolah-olah pusaran air itu mencoba menarik sesuatu keluar dari kolam transformasi naga. Pada titik ini, mereka hanya bisa menunggu dan melihat hasil akhirnya. Zhang Fan menghela napas panjang lalu duduk di samping Dragon Saturner, diam-diam mengamati perubahannya. Dia duduk di sana selama sebulan. Dalam sepuluh hari pertama, sebuah entitas umu perlahan terbentuk di kolam transformasi naga. Ia mengambil bentuk manusia atau naga, terus berubah. Ia sangat misterius. Dalam sepuluh hari kedua, entitas itu berangsur-angsur stabil, warna umunya memudar dan berubah menjadi merah tua. Langit di atas kolam transformasi naga bergema dengan suara yang terdengar seperti musik surgawi. Terkadang itu adalah auman naga, dan terkadang itu adalah auman manusia. Itu adalah perasaan kebebasan dan kebebasan. Pada hari ketiga, air yang mengalir deras di kolam transformasi naga berangsur-angsur tenang. Hanya bagian tengah kolam yang kembali berkabut. Air yang tak terbatas menyelimuti kolam dan mengangkatnya keluar dari air. Pada hari terakhir bulan itu, tepat saat Zhang Fan dan Dragon Sitapel menjulurkan leher karena penasaran, suara gemuruh terdengar dari kolam transformasi naga yang membubung ke langit dan menyebabkan air danau tak terukur mendidih. Ledakan. Di tengah ledakan itu, pilar air tebal melesat ke langit dari pulau besar terpencil. Dia berhasil melakukannya. Di samping danau ungu, mata Siruo kabur saat dia bergumam. Dia berhasil melakukannya. Dragon Seaturner tampak bersemangat saat melihat sosok yang terbungkus kabut di atas kolam transformasi naga. Selamat datang kembali, tetuaku. Kegembiraan yang tak terbatas akhirnya berubah menjadi senyuman. Zhang Fan perlahan berdiri dan melangkah maju sambil tersenyum. 863. Naga bisa berukuran besar atau kecil, bisa terbang atau bersembunyi, bisa menunggangi awan, dan bisa bersembunyi di dalam biji sesawi. Mereka maha kuasa. Apa yang tampak di hadapan Zhang Fan sekarang adalah gambaran agung seekor naga banjir yang muncul dari air, seekor naga dewa yang bangkit dari daratan, dan menunggangi awan. Di langit di atas kolam transformasi naga berwarna ungu tua, sekumpulan awan merah tebal terbakar dengan ganas seperti api yang tak terukur. Sesekali, orang bisa melihat kepala dan ekor naga meluncur lewat. Sosok yang kuat itu dipenuhi dengan keindahan kekuatan. Huh, aku penasaran kapan naga tua ini akan memiliki tubuh naga seperti ini. Dragon Seaturner berdiri di samping Zhang Fan, mendesah saat dia melihat naga suci di langit. Mutiara naga adalah mutiara naga sembilan api, mutiara naga dari naga api primordial. Dari apa yang kulihat, jiwa naga juga ditinggalkan oleh naga langit berjenis api. Keduanya bergabung untuk membentuk naga suci ini. Dragon Seaturner tidak menunggu balasan Zhang Fan, dia juga tidak berniat menunggu jawaban. Naga api. Zhang Fan mengangguk, lalu matanya tiba-tiba membelalak, tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Pada saat ini, awan api di atas runtuh dan berkumpul di tengah, memperlihatkan sosok manusia. Naga api sebelumnya pasti merupakan transformasi dari teknik reinkarnasi naga surgawi setelah jiwa naga ditambahkan, teknik transformasi naga. Apa yang muncul sekarang adalah wujud aslinya, cangkang manusia. Tetapi tubuh manusia inilah yang membuat Zhang Fan tercengang. Kulitnya putih bersih dan berkilau, tingginya tidak lebih dari lima kaki. Tentu saja, dia bukan seorang wanita, melainkan seorang anak. Paling banter, itu adalah anak berusia 12 atau 13 tahun. Meski dikatakan bahwa dia adalah anak berusia kurang dari 10 tahun, sebagian orang tetap saja mempercayainya. Mustahil. Zhang Fan mengusap dahinya, merasakan sakit kepala datang. Adapun alasannya, ketika dia melihat penampilan anak laki-laki itu, dia juga menyadarinya. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh. Demi membalas Budi Kutau, dia telah menggunakan semua bahan teknik reinkarnasi naga langit. Itu juga karena kekuatan naga di tubuhnya terlalu kuat. Dengan kata lain, dia terlahir terlalu kuat. Dengan cara demikian, meskipun mereka akan menjadi sangat kuat saat berubah wujud menjadi naga dan mampu melepaskan kengerian naga ilahi yang sesungguhnya, dalam keadaan normal, mereka akan menjadi seperti anak-anak karena tubuh manusia mereka tidak akan mampu menahan kekuatan tersebut. Agar dapat tumbuh, Kutauis harus berkultivasi hingga tingkat tertentu dan mampu sepenuhnya menahan kekuatan besar itu. Berpikir bahwa Sang Tau Pertapa harus muncul sebagai seorang anak untuk waktu yang lama, Zhang Fan tidak dapat menahan keinginan untuk tertawa. Tepat pada saat ini, awan dan kabut menghilang. Awan merah dan awan merah menyatu menjadi satu set pakaian merah untuk menutupi tubuhnya. Di lehernya tergantung tujuh mutiara yang berkilauan. Pendetaku dipenuhi dengan kegembiraan tak terbatas karena terlahir kembali, tetapi juga kesuraman yang tak dapat disembunyikan. Dia berjalan dengan nasib buruk yang tak tertandingi. Penatu aku, Anda terlihat sangat. Zhang Fan berpikir sejenak sebelum akhirnya menemukan cara yang tepat untuk mengatakannya. Lucu sekali. Hahaha. Setelah berkata demikian, dia tidak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Pendeta tau ku saat ini seperti Neza dan Hong Haer dalam legenda. Dia benar-benar seperti ukiran batu giyok dan sangat imut. Nak, apakah kamu sudah cukup tertawa? Sang taois pertapa berjalan mendekat dan berkata dengan suasana hati yang buruk. Suaranya masih sama, tetapi selaras dengan tubuhnya, membuatnya tampak lebih lucu. Mungkin setelah puluhan ribu tahun menderita, dia akhirnya melihat cahaya dan mendapatkan kembali tubuhnya. Dia dalam suasana hati yang baik dan tidak berdebat dengan Sang Fan. Sebaliknya, dia berjinjit dan menepuk bahu Long Sitapel. Tidak buruk, ikan loah kecil. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti di masa mendatang, jangan ragu untuk datang dan bertanya. Aku akan membimbingmu. Penampilan ukiran batu giyok dan nada bicara lelaki tua itu sangat serasi. Tidak seperti Sang Fan, Long Sitapel bukanlah manusia. Ia adalah monster sungguhan dan tidak peduli dengan penampilan tubuh manusia. Ia selalu memikirkan tubuh naga sejati dari Pertapa Tao, jadi wajar saja ia tidak menunjukkan reaksi aneh seperti yang ditunjukkan Sang Fan. Sebaliknya, ia membungku hormat dan berkata, Salam, tetuaku. Saya butuh bimbingan Anda. Sang Fan telah memberitahunya tentang identitas Pendeta Tao. Dia adalah pakar top dari puluhan ribu tahun yang lalu. Long Sitapel tahu betul apa artinya itu, jadi dia tidak keberatan dengan nada bicara Pendeta Tao. Melihat penampilannya yang penuh hormat, Pendeta Tao menganggup puas. Ia berbalik dan mengangkat kaki kecilnya untuk menendang betis Sang Fan. Nak, kau masih tertawa. Kalau kau sudah cukup tertawa, pergilah. Ambilkan aku anggur dan daging yang enak. Aku sudah tidak memakannya selama puluhan ribu tahun. Aku sangat menginginkannya. Keren, keren sekali. Aku telah menebusnya selama puluhan ribu tahun. Di Aula Kediaman Sang Fan, terdapat tumpukan cangkir dan piring, sisa makanan, kendi anggur, anggur yang tumpah. Semuanya bertumpuk di lantai. Hanya Sang Fan, Si Ruo, dan Pertapa Tao yang bereinkarnasi yang ada di Aula tersebut. Pendeta Tao itu duduk bersilah di atas kursi dan makan selama 14 hingga 16 jam penuh. Baru setelah itu ia dengan enggan meletakkan makanannya dan menepuk perutnya dengan ekspresi puas. Sang Fan akhirnya terbiasa dengan suaranya yang tua, penampilannya yang muda, nada bicaranya yang kuno, cara makannya yang seperti hantu kelaparan, dan sebagainya. Hanya dalam sehari, Sang Fan akhirnya terbiasa dengan semua itu. Long Si Tapel, Li Peng, dan yang lainnya sudah pergi. Hanya mereka bertiga yang tersisa untuk berbicara. Si Ruo tersenyum dan mendengarkan sambil membersihkan Aula. Dia tidak berniat membiarkan para pelayan mengganggu mereka. Yuan Tian Xin menangani semuanya dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan mampu menyelesaikan masalahku. Ingatlah untuk menyingkirkan sembilan rantai kebencian. Itu hal yang bagus. Juga, Feng Hai menangani semuanya dengan baik. Jika kamu pergi ke pertemuan jiwa baru lahir itu, itu akan berbahaya. Saat mereka makan dan minum, Zhang Fan telah menceritakan semua yang terjadi saat pendeta Tao itu tertidur. Mereka berdua sedang mendiskusikannya. Aku ingin pergi, tetapi rasanya aneh, jadi aku memutuskan untuk bermain aman. Lagi pula, kamu belum dibangkitkan. Aku hanya ingin menghindari masalah. Zhang Fan berkata sambil tersenyum. Dia tidak takut dengan masalah apapun, tetapi kebangkitan Sang Taoise pertapa tidak dapat ditunda. Jika ditunda lebih lama lagi, sesuatu mungkin terjadi. Jika itu terjadi, sudah terlambat untuk menyesal. Sekarang setelah debu mulai mengendap, dia ingin memikirkan hal-hal ini. Hahaha, berkatmu, aku bisa melihat cahaya matahari lagi. Tidak masalah jika itu kecil. Setelah 80 atau 100 tahun, kultifasiku akan kembali. Pendeta Tao itu berkata sambil tersenyum. Janji yang dibuatnya dengan Zhang Fan hanyalah usaha yang sia-sia. Bahkan dia tidak menyangka bahwa mantan kultifator pendirian yayasan itu akan menjadi guru terbaik di dunia dan bahkan dapat membantunya si naga langit yang misterius. Hasil ini tidak bisa lebih baik lagi. Asalkan Anda merasa puas, tetuaku. Zhang Fan juga menghela napas lega. Setelah bertahun-tahun bersama, pendeta Tao itu bagaikan guru dan sahabat baginya. Ia melakukan ini bukan hanya demi janji. Momo-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa embryo kibumi Yuan bawaan ada di tanganmu. Apakah kamu juga mencari mantel embryonik bumi? Sang Taoise pertapa berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya. Ya, katanya di luar negeri. Tapi tanpa petunjuk lebih lanjut, mustahil mencari di seluruh dunia. Mari kita kesampingkan dulu untuk saat ini. Zhang Fan meminum anggur dalam cangkirnya sekaligus dan mendesah. Memang benar itu di luar negeri. Pendeta Tao itu mengangguk. Ia mengingat dan berkata, dulu, si jenius Sekte Ho Tu, Gongsun Fang, pemilik mantel embryonik bumi, menggunakan ini untuk berjuang keluar dari sembilan prefektur. Pada akhirnya, ia menghilang di alam kultivasi seberang laut. Hilang tanpa jejak. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia memperhatikan kata-kata pendeta Tao itu. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Zhu Jiuxiao tentang hilangnya Gongsun Fang setelah bertarung dengan para kultivator alam semi-dewa di luar negeri. Hef, apakah kau benar-benar mengira dia mati di tangan para kultivator alam semi-dewa di luar negeri? Sang pertapa Tao mengetahui pikiran Zhang Fan dan mendengus. Anak muda, kamu tidak tahu betapa kuatnya Gongsun Fang saat itu. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Bagaimana itu mungkin? Dulu, saat Sekte Houtu berada di puncak kejayaannya, placenta bumi dan kibawaan dari embryo primordial bumi semuanya berada di bawah kendali mereka. Mereka terbagi menjadi Sekte Utara dan Selatan. Mereka pernah menonjol pada suatu waktu, dan status mereka setara dengan Sekte Karakteristik Dharma di Provinsi Qin saat ini. Kemudian, kedua Sekte itu terlibat dalam pertempuran. Entah mengapa, Gongsun Fang melarikan diri sendirian. Pihak lain tidak bisa membiarkannya pergi. Hampir semua kekuatan di Liang Zhu dikerahkan untuk menghentikannya. Apa yang terjadi pada akhirnya? Pendeta Tao itu minum seteguk anggur dan menyeka mulutnya karena sakit. Ia melanjutkan, darah mengalir seperti sungai. Ia membunuh jalan keluarnya. Beberapa Taoist transformasi ilahi meninggal sendirian. Namun, ia, di bawah perlindungan placenta bumi, membunuh jalan keluarnya dari sembilan negara ke laut luar. Kita mungkin bisa menang melawan kultifator sekuat itu, tapi sangat sulit untuk membunuhnya. Pendeta Tao menggelengkan kepalanya. Dia jelas tidak percaya bahwa Gongsun Fang akan meninggal di luar negeri. Mendengar ini, Zhang Fan memikirkan hal lain. Di luar negeri, Gongsun Fang. Mungkinkah? Lambat laun, ekspresi kesadaran muncul di wajah Zhang Fan. Pendeta Tao pertapa itu jelas lebih tahu daripada Zhu Jiuxiao karena usia dan statusnya. Singkatnya, keberadaan mantel embryonik bumi hampir jelas. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sang Taoist pertapa meletakkan kendi anggur dan berkata sambil tersenyum tipis. Sesuai dengan dugaanmu. Hanya ada senyum masam di wajah Zhang Fan. Dia merasa sedikit menyesal. Dia sudah tahu di mana mantel embryonik bumi berada. Dia dulu sangat dekat dengan harta karun itu. Jangan pikirkan itu. Aku tahu ada yang salah dengan pertempuran saat itu, tapi aku tidak memperingatkanmu. Kau tahu kenapa? Saya tidak cukup kuat. Zhang Fan menghela nafas dan melupakannya. Lagi pula, dia tidak cukup kuat saat itu. Bahkan jika harta karun itu ada di depannya, apa yang bisa dia lakukan? Dari awal hingga akhir, keduanya tidak mengatakan apa yang mereka bicarakan. Si Ruo juga tidak bertanya. Dia hanya duduk di sebelah Zhang Fan setelah membersihkan diri. Baiklah, apa yang menjadi milikmu akan tetap menjadi milikmu. Apa yang bukan milikmu tidak akan membantumu. Jangan bicarakan ini lagi. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Pendeta Tao Pertapa melambaikan tangannya seolah-olah sedang mengusir seekor lalat. Dia melepaskan mantel embryonik bumi. Pena tuaku, apakah Anda pernah menghancurkan sebuah sekte? Zhang Fan tersenyum tipis, tetapi dia mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak pada tempatnya. 864. Membasmi suatu sekte. Pendeta Tao Ku mengusap tangannya yang putih dan lembut, yang tampak seperti diukir dari akar teratai. Matanya hampir memancarkan cahaya hijau. Bagi manusia, membantai kota, menghancurkan negara, dan menuliskannya di atas batu adalah hal yang paling mulia. Bagi para pembudidaya, apa yang lebih mudah daripada memusnahkan sekte? Apa yang bisa mewakili kekuatan absolut? Tentu saja, tidak perlu menyebutkan sekte kecil. Karena Zhang Fan berkata demikian, tentu saja ku tahu-tahu bahwa itu pasti sekte besar yang terkenal di sembilan negara. Maksudmu? Sekte Hou Tu Sang Tao Isku memutar matanya dan mengerti. Ya, sekte Hou Tu Zhang Fan tersenyum saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan suara yang menakutkan, Yuan Tian Xin hampir membunuh kita berdua, begitu juga si Ruo. Membunuhnya saja tidak akan cukup untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Nak, kau harus memikirkannya baik-baik. Bagi sekte seperti ini, kekuatannya tidak hanya di permukaan. Sang pendetaku tersenyum, bersandar di sandaran kursi, dan berkata dengan santai. Dari nada suaranya, itu tidak terdengar seperti nasihat, tetapi dorongan. Hah! Iblis wanita memang iblis wanita. Meskipun dia sangat patuh di dekat Zhang Fan, ketika dia mendengar tentang kehancuran sebuah sekte dan hilangnya banyak nyawa, ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Sambil memegang tangan Zhang Fan, dia berkata sambil tersenyum, aku juga ingin pergi. Kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian. Oke. Zhang Fan tersenyum dan menarik tangannya kembali. Dia berbalik dan berkata kepada pendetaku, Penatu aku, aku sudah mengatakannya. Bagaimana aku bisa menariknya kembali? Lagi pula, dia menyerangku hari ini, dan besok, dia mungkin menemukan seseorang yang dekat denganku. Jika aku tidak bisa memberitahu dunia tentang harga yang harus dibayar karena menyinggungku, Zhang Fan, bukankah aku akan kesal? Menempatkan teman-teman dan keluarga ku dalam bahaya. Jadi kamu ingin menjadikan dia contoh? Pendeta tahu ku berkata sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Zhang Fan persis seperti yang dipikirkannya? Bagaimanapun, mereka telah saling mengenal selama seratus tahun, dan mereka saling mengenal lebih baik daripada yang lain. Hahaha. Zhang Fan tertawa dan berdiri. Lebih baik menyelesaikan masalah ini secepatnya. Kalau tidak, ayam ini mungkin akan dibunuh oleh orang lain. Kalau begitu, ini benar-benar akan menjadi gaun pengantin untuk orang lain. Pendeta ku dan Siruo juga tertawa terbahak-bahak. Di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa bercanda tentang pemusnahan suatu sekte? Meskipun Zhang Fan tidak menjelaskan pikirannya dengan jelas, kedua orang yang hadir sudah saling kenal sejak lama, jadi mereka secara alami memahami pikirannya. Seperti yang dikatakan ku tahu, ini seperti membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Headground Nine Chains hanya menyergapnya sekali, tetapi dia telah dikalahkan dan dibunuh. Jiwanya telah dipenjara selama 10 ribu tahun, dan satu-satunya kerabatnya, kakak laki-lakinya, telah binasa. Bahkan sektenya, yang tidak pernah berhubungan baik dengannya dan tidak pernah membantunya dalam masalah ini, akan dihancurkan hingga rata dengan tanah. Cara yang kejam seperti itu sudah cukup untuk meninggalkan kesan yang mendalam di dunia. Di masa depan, jika seseorang ingin mencari masalah dengan dirinya atau teman-temannya dan keluarganya, mereka harus berpikir dengan hati-hati. Tanpa disadari, itu akan mengurangi banyak masalah. Tidak hanya itu, tetapi itu juga sama saja dengan memberitahu dunia bahwa di masa depan, jika ada yang ingin mencari masalah dengan teman dan keluarganya, mereka harus membunuhnya terlebih dahulu, Zhang Fan. Jika mereka tidak dapat melakukan ini, mereka harus siap menerima pembalasan dendam dengan dibunuh dan sekte mereka dimusnahkan. Jika bukan karena menunggu ku Taoist, sekte Houtu sudah lama terhapus dari dunia. Selama ratusan tahun terakhir, sekte Houtu tidak memiliki guru yang kuat, dan mereka bahkan kehilangan harta mereka yang paling kuat dua kali berturut-turut. Siapapun dapat melihat bahwa sekte Houtu seperti matahari yang sekarat. Jika mereka kehilangan kibawaan, embrio yuan bumi, dan mantel embryonik bumi, sekte Houtu akan merosot dari sekte papan atas menjadi sekte biasa. Kali ini, mereka bahkan kehilangan pencegah terakhir, rantai sembilan tanah kebencian, yuan tiansin, yang merupakan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Mereka benar-benar kehilangan kekuatan untuk mengejutkan dunia. Jika mereka tidak bertindak lebih awal, mereka mungkin benar-benar akan dimanfaatkan oleh orang lain seperti yang dikatakan Zhang Fan. Ku Taoist, sekte Houtu ini tidak boleh dihancurkan oleh ku sendiri. Kamu dan aku harus melakukannya bersama-sama. Zhang Fan meminum anggur dalam kendi dan berkata sambil tertawa. Hahaha, bagus, bagus, kali ini aku akan tergila-gila padamu. Saya ingin melihat kekuatan macam apa yang disembunyikan sekte Houtu. Sang Taoist ku juga tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dirinya telah diprovokasi oleh Yefutian. Sayang sekali tubuh anak itu seperti lalat dalam salep. Wah, benar juga pikiranmu seperti ini. Kau harus pergi ke luar negeri dan kembali ke sekte karakteristik Dharma setelah menghancurkan sekte Houtu. Sekarang angin dan awan berkumpul, bahaya besar juga merupakan peluang besar. Jangan buang-buang waktumu di luar negeri. Sedangkan untuk harta karun spiritual naga surgawi, tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, kamu tidak bisa memasuki Laut Badai sekarang, jadi kecil kemungkinan kamu bisa mendapatkannya. Di masa depan, ketika kekuatan Provinsi Kin dan Laut Angin berbenturan, apakah kamu takut tidak akan punya kesempatan? Perkataan Sang Tao ku dianggap dewasa, dan itulah yang sebenarnya dipikirkan Zhang Fan. Sebenarnya, ketika Zhang Fan meninggalkan Laut Angin, itu berarti dia telah menyerah pada gagasan untuk segera mendapatkan harta karun itu. Harta karun spiritual naga surgawi dari Laut Angin, segel sembilan naga, berada di mata Laut Angin. Mata itu terletak di pusat seluruh Laut Angin, lautan di dalam lautan, Laut Badai. Disitulah monster tua berkepala sembilan berada. Ada juga dua raja iblis baru dan banyak ahli di bawah mereka. Menyelinap masuk tanpa diketahui siapapun bukanlah keahlian Zhang Fan, jadi peluang keberhasilannya sangat rendah. Lebih baik bertarung secara terbuka di masa depan dan membunuh mereka untuk masuk ke sarang mereka demi melindunginya. Bukankah itu lebih baik? Baiklah, begitulah adanya. Zhang Fan berkata sambil tersenyum, Awalnya aku berpikir bahwa aku harus menunggumu memulihkan tingkat kultivasi tertentu sebelum melawan Sekte Houtu. Aku membiarkan mereka bertahan lebih lama. Sekarang setelah kau memiliki tubuh naga suci, semuanya akan jauh lebih mudah. Karena dia ingin bertarung bersama Kutawis dan membalaskan dendamnya, dia tentu harus menunggu Kutawis pulih ke tingkat kultivasi tertentu. Untuk mengetahui bahwa Kutawisku bahkan bukan seorang kultivator abadi saat ini. Semua kultivasinya telah lenyap begitu saja. Momo-momong, ini semua karena Zhang Fan. Tubuh naga suci sungguh kuat. Saat menyebut tubuh ini, alisku tahu terangkat, saat ini, aku sama sekali tidak memiliki kultivasi. Jika aku menggunakan bakat alamiku untuk berubah menjadi naga dewa, membunuh para kultivator dasar akan semudah membunuh seorang anak. Saat aku memasuki level dasar, kekuatan tubuh naga suci akan meningkat. Saat itu terjadi, aku akan mampu mendominasi bahkan level penyelesaian. Sang Taoisku tidak dapat menahan rasa gembiranya. Awalnya ia mengira bahwa setelah kehilangan kultivasinya, yang menantinya adalah ratusan tahun latihan keras. Dia tidak pernah menyangka bahwa ini adalah berkah tersembunyi. Tubuhnya ini terlalu kuat. Jika ia memasuki level dasar, ia akan mampu mengubah mutiara sembilan api menjadi mutiara kehidupan. Ia juga akan memiliki tubuh naga suci. Ketika ia mengeluarkan potensi penuhnya, kecuali ia melawan seorang kultifator tingkat dasar atau kultifator tingkat akhir seperti Zhang Fan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itu akan menjadi yang terbaik. Senyum muncul di wajah Zhang Fan. Dia tidak tahu bahwa tubuh naga suci sekuat ini. Dari titik ini saja, mutiara sembilan api dan jiwa naga langit sepadan dengannya. Dari sini ke Liangsu, akan memakan waktu setidaknya satu tahun. Itu sudah cukup. Pendeta Tao Ku juga dipenuhi dengan kepahlawanan. Ia tersenyum dan berkata, tubuh naga suci ini mengandung energi naga yang kuat. Ia tidak memerlukan bantuan dari luar. Ia mirip dengan istrimu dan gadis di rumah. Dengan pengalaman orang tua ini dalam berkultifasi ulang, aku pasti bisa kembali ke alam pembentukan fondasi dalam setahun. Itu akan cukup untuk menghadapi iblis dan monster itu. Baiklah, kalau begitu kita akan berangkat dalam tiga hari. Kita akan langsung menuju Liangsu dan menghancurkan rumah Hou Tu. Zhang Fan tertawa dan membuat keputusannya. Tiga hari kemudian, Dragon Sitapel, Li Peng, dan Old Green Heirat, tiga masternas Chen Sol Daois berdiri di udara di luar pulau terpencil yang luas itu. Di bawah kaki mereka ada gelombang tak terbatas yang sedikit bergolak. Bahkan ada gelembung-gelembung putih yang mengambang ke permukaan. Ini adalah tanda-tanda badai di laut. Long Sitapel dan yang lainnya tidak peduli. Mereka menatap cakrawala tempat bola Ki melintas. Dalam sekejap mata, yang tersisa hanyalah titik putih kecil. Itu adalah kereta awan penyeberangan bencana milik Zhang Fan. Beberapa saat yang lalu, ia mengucapkan selamat tinggal dengan segelas anggur. Sekarang, ia berada ratusan mil jauhnya. Berbeda dengan kesedihan dan duka Long Sitapel dan Lipeng, Old Green Hayret dan yang lainnya menghela nafas dalam-dalam. Serangan yang mengejutkan, teknik yang aneh dan kuat. Itu meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka bertiga. Bagi mereka, mereka tentu ingin Zhang Fan pergi sejauh mungkin. Akan lebih baik jika mereka tidak pernah melihatnya lagi. Jika kamu membutuhkan bantuanku, ingatlah untuk pergi ke Sekte Dharma Kinsu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi persaudaraan kita. Kata-kata Zhang Fan terngiang di telinga mereka. Mereka tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Long Sitapel mendesah. Lupakan saja. Ayo kembali. Dengan kekuatan saudara Zhang saat ini, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa kau tuju. Bahkan menghancurkan Sekte adalah hal yang mudah. Kita akan bertemu lagi. Yang tidak diketahui Long Sitapel adalah bahwa kata-kata santainya telah menjadi ramalan. Zhang Fan akan menghancurkan sebuah Sekte dan membangun kekuatannya di dunia. Waktu mengalir seperti air, di bawah kecepatan ekstrim kereta awan penyeberangan bencana, waktu mengalir dengan cepat. Hari ketika mereka meninggalkan Pulau Tandus itu terasa seperti kemarin. Namun, setahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pada hari yang tampak biasa, awan kabut dengan cepat melesat melintasi langit. Di bawah, di padang rumput yang tak terbatas, ada kuda-kuda liar tanpa kendali, bebas mengejar air dan rumput, berlarian kemana-mana saat matahari terbit dan terbenam. Ada juga anak-anak yang menunggang kuda poni, berteriak-teriak dan merumput. Ini adalah Provinsi Liang. Berbeda dengan Provinsi Qin yang memiliki banyak gunung, Provinsi Liang memiliki banyak padang rumput. Padang rumput yang tak berujung itu dipenuhi rumput hijau dan banyak penggembala. Saat awan itu terbang melintasi padang rumput, awan itu tampak sama. Awan itu terbang cepat melintasi padang rumput, melintasi jarak yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, sebuah gunung tinggi mengjulang di depan mereka. Di padang rumput, ada gunung yang tinggi. Itu juga merupakan tempat berkumpulnya energi spiritual. Itu adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Sekte Houtu Gunung ini merupakan gerbang gunung Sekte Houtu, dan juga merupakan tujuan Zhang Fan dan yang lainnya. Seolah-olah seseorang memegang pisau tajam dan menebas dari langit, membelah gunung dalam satu serangan. Dari langit, tampak seperti gunung tempat Sekte Houtu berada terbelah dua dari tengah. Para kultivator Sekte Houtu tinggal di sisi kanan gunung. Ketika Zhang Fan datang untuk menculik saudara laki-laki Yuan Tian Xin, dia telah naik ke gunung ini. Ledakan Saat awan menghilang, Zhang Fan, Kuta Ois, dan Siruo muncul di awan. Ini adalah Sekte Houtu. 865 Ini adalah Sekte Houtu. Di padang rumput, di atas awan, Zhang Fan dan dua orang lainnya menampakkan diri. Gunung di depan mereka adalah Sekte Houtu di Liangsu. Gunung itu terbelah menjadi dua, sisi kiri dan kanan simetris, tetapi ada perbedaan besar. Perbedaannya bukan pada topografi gunungnya, tetapi pada kesibukan masyarakatnya. Gunung di sebelah kiri tampak sepi. Tak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di bebatuan hitam. Belum lagi manusia, bahkan burung dan binatang pun jarang terlihat. Hanya ada kabut tipis yang menyelimuti. Dibandingkan dengan gunung di sebelah kanan, kabut dan awan jauh lebih tipis. Gunung di sebelah kanan ditutupi pepohonan dan bunga. Kabutnya seperti sutra, dan kabutnya seperti sutra. Dalam kabut, ada cahaya yang terbang masuk dan keluar. Dibandingkan dengan gunung di sebelah kiri, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kedua puncak gunung itu awalnya terbentuk dari gunung yang sama, jadi seharusnya tidak ada perbedaan dalam pembuluh darah roh. Namun, setelah bertahun-tahun, kekuatan Sekte Hou Tu terpusat di gunung yang tepat. Ada juga formasi pengumpulan roh yang mengumpulkan ki spiritual, jadi lambat laun menjadi berbeda. Dulu, ketika Zhang Fan datang dan menculik saudara laki-laki Yuan Tian Xin, dia juga berada di gunung sebelah kanan. Dia tidak menginjakan kaki di gunung sebelah kiri. Nak, tahukah kamu mengapa ada perbedaan antara gunung kiri dan kanan? Di atas awan, Kutau menunjuk ke Sekte Hou Tu dan bertanya. Hem, Zhang Fan tidak menyadari hal ini dan tidak menganggapnya serius. Sekarang setelah mendengar Kudau mengatakannya, hatinya tergerak, apakah ini terkait dengan plasenta bumi? Itu benar. Pendeta Tau Ku menganggup dan melanjutkan, Sekte Hou Tu makmur di zaman kuno, tetapi sudah terbagi. Ada dua sekte di utara dan selatan, masing-masing menempati sebuah gunung. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah gunung di sebelah kiri dan kanan. Jelaslah bahwa kedua gunung ini adalah tempat pelatihan kedua sekte. Legenda mengatakan bahwa ketika Sekte Hou Tu menunjukkan tanda-tanda perpecahan, para ahli sekte melambaikan tangan mereka dan membelah gunung untuk mencegah pertikaian langsung. Melambaikan tangan dan membelah gunung. Alis Zhang Fan berkedut, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Gunung tempat Sekte Hou Tu berada bukanlah gunung biasa. Jika itu adalah gunung biasa, Zhang Fan pasti bisa mencabutnya hanya dengan satu lambayan tangannya, apalagi dua kali. Namun gunung ini berbeda. Gunung ini merupakan salah satu urat nadiro utama di Provinsi Liang, dan gunung ini sepenuhnya harmonis dan telah menyatu dengan bumi. Jika seseorang berniat untuk memindahkan gunung, maka itu sama saja dengan melawan energi seluruh bumi. Bahkan Zhang Fan saat ini masih jauh dari memiliki kekuatan untuk melakukannya. Betapapun berkuasanya nenek moyang kita, apa gunanya? Perselisihan internal tidak pernah terselesaikan, dan tidak pernah diberantas dengan tegas. Metode penenangan ini juga menanam benih-benih hilangnya harta kedua Sekte di masa depan, dan bencana kejatuhan Sekte Hou Tu. Sang Tao Isku mencemoh tindakan senior Sekte Hou Tu, tetapi itu tidak menghentikan Zhang Fan untuk mengagumi kekuatannya. Bisakah seorang daulor formasi jiwa melakukan hal itu? Dia sangat meragukan hal itu. Pena tuaku, apa maksudmu? Ekspresi Zhang Fan berubah saat dia tiba-tiba bertanya. Pendeta tau ku bukanlah orang yang suka sentimental atau mengomentari untung rugi. Pasti ada alasan mengapa dia tiba-tiba mengatakan ini. Haha. Momo ngomong, nak, keputusan untuk menyerang Sekte Hou Tu adalah keputusan yang tepat. Tidak ada Sekte yang lebih baik untuk diserang. Sang Tao Ku tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, mereka tidak punya harta apapun, dan kultifator terbaik mereka tewas di tanganmu. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan beberapa trik tersembunyi. Sekte Hou Tu telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak trik tersembunyi yang mereka miliki? Orang tua ini sangat tertarik. Pendeta Tao Ku tersenyum. Energi di sekelilingnya melonjak seolah-olah akan keluar dari tubuhnya dan melesat ke langit. Dia telah berkultifasi lagi selama setahun. Mengandalkan kekuatan dalam tubuhnya dan pengalaman berdiri di puncak dunia manusia, dia telah menginjakan kaki di level dasar lagi. Sedikit kultifasi ini tentu saja tidak ada apa-apanya di hadapan Zhang Fan. Namun, jika kemampuan bawaannya untuk berubah menjadi naga ilahi juga disertakan, maka dia tidak bisa diremehkan. Kita akan tahu saat kita bertarung. Zhang Fan tersenyum dan menunjuk ke depan. Terakhir kali aku datang, aku hanya menyelinap. Kali ini, aku akan menghancurkan sekte itu. Sungguh memuaskan. Kata-kata itu berarti dia akan bertarung. Si Ruo, kamu yang pertama. Zhang Fan berbalik dan berkata kepada Si Ruo. Jika hanya dia dan Kuta Ois, maka mereka harus menyerang barisan pelindung sekte Houtu. Tidak diragukan lagi bahwa sekte Houtu memiliki ahli-ahli tersembunyi, tetapi apakah mereka bertarung di dalam atau di luar formasi, itu sama sekali berbeda. Jika mereka mendapat bantuan susunan pelindung, tidak akan mudah bagi Zhang Fan dan yang lainnya untuk menang. Sekarang setelah mereka memiliki Si Ruo, Grandmaster Arai yang baru, ceritanya pun berbeda. Kaka senior, perhatikan baik-baik. Aku telah mempelajari susunan selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Kali ini, aku akan menggunakan susunan pelindung sekte Houtu sebagai pengorbanan. Berbicara tentang ini, mata Si Ruo tiba-tiba berbinar. Senyum di wajahnya seperti wanita iblis yang membunuh orang dengan senyuman. Tepat saat dia selesai berbicara, jubah putih Si Ruo berkibar tertiup angin. Seolah-olah awan putih lain telah muncul di langit. Dia berputar mengelilingi gerbang sekte Houtu. Dilihat dari jauh, jika dia hanya berjalan di atas air, maka dengan penglihatan Zhang Fan dan Kutao, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa dia tengah meletakkan peralatan formasi satu per satu. 15 menit berlalu, 1 jam berlalu, hingga 2 jam berlalu. Dunia berubah. Dengan suara, sou, angin harum bertiup dan bayangan putih melintas. Wajah lelah Si Ruo muncul di depan Zhang Fan. Pada saat yang sama, pengumpulan energi spiritual di dunia berubah dari penampilannya yang santai dan terus-menerus. Dengan suara, ledakan, langit berubah warna. Siapa itu? Pakar mana yang datang mengunjungi sekte saya? Tiba-tiba, suara kaget dan marah meledak dari gerbang sekte Houtu. Kemanapun suara itu lewat, itu seperti tekanan bumi. Bahkan awan tebal energi spiritual pun tersebar olehnya. Sayangnya, awan-awan itu berkumpul dan menghilang sesuka hati. Reaksinya masih terlalu lambat. Tepat saat orang ini selesai berbicara, tiba-tiba muncul penghalang antara langit dan bumi. Dengan suara, peng-peng-peng, lebih dari sepuluh sinar cahaya menghantam penghalang tersebut. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum berubah menjadi debu. Isolasi. Dengan gerbang sekte Houtu sebagai pusatnya, area dalam radius 1 mil menjadi terisolasi dari dunia luar. Penghalang itu saat ini menekan formasi pelindung gunung sekte Houtu dengan kecepatan kilat dan deru angin. Baik Zhang Fan maupun orang yang baru saja berbicara, belasan murid sekte Houtu yang malang yang telah menjadi korban bagi susunan besar itu tampaknya sama sekali tidak peduli pada mereka. Mereka seperti semut yang tidak sengaja diinjak gajah, dan mereka bahkan tidak merasakan apapun. Pada saat ini, alis Zhang Fan terangkat. Dia sudah tahu siapa orang yang berbicara itu. Tu Feng. Dia adalah tetua agung sekte Houtu, seorang master taois jiwa baru lahir tingkat menengah, Tu Feng. Perkataan Zhang Fan bagaikan angin yang melewati telinganya. Dalam situasi seperti ini, semua orang tahu bahwa orang yang datang itu tidak ramah. Jika itu Zhu Jiuxiao, dia pasti akan berkata, kau mencari kematian. Jika itu Daoi Skeleton, dia pasti sudah berkata, enyahlah. Tu Feng telah lama kehilangan semangatnya setelah ditekan oleh Yuan Tian Xin selama ratusan tahun. Gemuruh. Energi spiritual di langit berkumpul dan bertabrakan satu sama lain, menciptakan suara gemuruh. Teratai putih menutupi langit dan mekar dari udara tipis. Ada juga bidadari yang bernyanyi dan menari, dan suara surga yang dahsyat bergema di langit. Memaksa. Kekuatan tak terbatas terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah langit dan bumi tertutup, memaksa formasi pelindung Sekte Houtu mundur selangkah demi selangkah. Kakak senior, ini adalah formasi penghancur teratai putih yang kubuat dengan menggabungkan formasi ilusi iblisku. Formasi ini paling baik untuk menghancurkan formasi dengan formasi. Si Ruo tersenyum manis dan mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat yang menempel di dahinya sambil berbicara dengan nada agak senang. Dia memang punya hak untuk bangga. Zhang Fan dapat melihat dengan jelas bahwa saat bunga teratai putih mekar, formasi pelindung Sekte Houtu terus melemah, seolah-olah semua kekuatannya sedang diekstraksi dan diubah menjadi nutrisi agar bunga teratai putih bisa mekar. Terjadi pelemahan dari dalam dan penekanan dari luar. Jika sudah mencapai titik kritis akan terjadi ledakan keras dan formasi akan hancur. Pada saat ini, kelelahan di wajah Si Ruo menjadi semakin kuat. Bagi seorang kultifator setingkatnya, ini hanya bisa terjadi karena kelelahan. Sedikit rasa kasihan muncul di wajah Zhang Fan saat dia berkata dengan lembut, Si Ruo, kamu telah melakukannya dengan baik. Beristirahatlah di samping dan saksikan saat aku menghancurkan Sekte ini. Dengan penglihatannya, dia tentu tahu bahwa ini adalah saat terakhir. Mendengar ini, Si Ruo menoleh dan tersenyum manis. Pada saat yang sama, kakinya yang telanjang terjulur dan mengetuk udara dengan ringan. Ledakan. Gemuruh yang mengguncang langit seakan-akan langit dan bumi akan tertusuk. Di mana-mana yang dapat dilihat mata, bintik-bintik cahaya yang berkilau dan tembus cahaya yang tak terhitung jumlahnya bagaikan hujan meteor yang tidak akan pernah hilang, dan itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Formasi pelindung telah hancur. Gerbang Sekte Houtu telah dibuka. Kekuatan untuk menghancurkan gunung telah selesai. Si Ruo telah menghabiskan dua jam untuk menyiapkan formasi, tetapi hanya butuh sesaat untuk menghancurkannya. Lawan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa menyaksikan formasi pelindung dihancurkan. Inilah kekuatan formasi. Hahaha. Penatu aku, giliran kami. Zhang Fan tertawa keras dan berteriak. Sinar cahaya kemasan menembus langit dan dia dan pendetaku muncul di udara di atas gerbang Sekte Houtu. Tu Feng, Zhang Fan dari Sekte karakteristik Dharma datang untuk memenuhi janjiku. Apa yang kau tunggu? Suara Zhang Fan seperti guntur yang menggelegar, bergemuruh melalui gerbang gunung. Dalam sekejap, semua murid Sekte Houtu yang masih terkejut mendengarnya, dan ekspresi mereka langsung berubah. Pemilik patung Dharma Kaisar Iblis, Dong Hua Zhen Ren dari Sekte karakteristik Dharma, telah membunuh sembilan rantai tanah kebencian dan menggunakan mayatnya untuk naik ke posisi ahli tingkat atas. Para pengikut Sekte Houtu sudah lama tidak mendengar nama ini. Dong Hua Zhen Ren. Apa yang kamu inginkan? Suara marah terdengar dari pintu gerbang. Tu Feng lah yang berbicara sebelumnya. Meskipun suaranya dipenuhi dengan penghinaan dan kebencian, ketika Zhang Fan mendengarnya, dia langsung tahu bahwa Tu Feng masih memiliki harapan dan berpikir bahwa ada peluang. Dia benar-benar bodoh. Saat suaranya memudar, dua sinar cahaya terbang keluar dari gerbang. Salah satunya adalah Tu Feng. Namun, pada saat ini, ekspresi Zhang Fan dan Ku Dao Ren berubah. Mereka menutup mata terhadap angin dan melihat ke arah puncak kiri yang tampaknya sunyi selamanya. 866. Mereka di sini. Apakah ini kekuatan tersembunyi dari Sekte Houtu? Zhang Fan dan Ku Dao sama-sama terkejut dan memandang puncak kiri Sekte Houtu dengan penuh minat. Pada saat yang sama ketika susunan pelindung agung Sekte Bumi tebal hancur, gunung itu mulai berguncang. Seolah-olah seekor naga yang sedang tidur bangkit, atau seolah-olah seorang raksasa dengan kaki dari lumpur bangkit dari tanah. Hanya dalam beberapa saat, seluruh gunung mulai berguncang lebih hebat lagi. Bagi Sekte besar seperti Sekte Houtu, meskipun telah mengalami kemunduran selama puluhan ribu tahun dan kini berada pada titik terlemahnya dalam sejarah, Sekte ini tidak dapat diremehkan. Sekte ini pasti memiliki kekuatan tersembunyi. Ini adalah satu-satunya variabel dalam perjalanan mereka, jadi hal ini tentu saja membangkitkan minat mereka. Adapun dua orang yang muncul saat ini, berdiri ribuan kaki jauhnya dari mereka, Zhang Fan tidak tertarik pada mereka. Bahkan jika salah satu dari mereka adalah orang yang telah menyerang sebelumnya, tetua tertinggi Sekte Houtu, Tufeng. Dong Hua Zhenren. Apa tujuanmu membuat keributan besar seperti itu? Apakah kamu benar-benar ingin memulai perang dengan dunia abadi Liangsu? Zhang Fan dan pendeta Tao Ku menutup mata terhadapnya, seolah-olah mereka adalah udara. Wajah Tufeng memancarkan rasa malu dan marah, tetapi dia segera menahannya dan mengucapkan kata-kata ini. Zhang Fan selalu memandang rendah orang ini, tetapi sekarang tampaknya dia hanya memiliki satu keuntungan, yaitu dia bisa bertahan. Pada titik ini, dia masih bisa menahan amarahnya dan menyebutkin Zhou dan Liangsu dalam upaya membuat Zhang Fan ragu. Meskipun memalukan, itu juga menunjukkan bahwa dia bisa bertahan. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, dia tidak akan mampu menjadi tetua tertinggi selama ratusan tahun di bawah penindasan terang-terangan Yuan Tian Xin. Pena Tuatu, saya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa saya ada di sini untuk menepati janji saya. Mengenai hal ini, Zhang Fan hanya tersenyum dan berkata, beberapa tahun yang lalu, di luar gerbang jalan ajaib, saya berkata bahwa saya akan menghancurkan Sekte Houtu. Beberapa tahun telah berlalu, dan hari ini saya ada di sini. Saya benar-benar membuat Anda menunggu lama. Penantian panjang, ini hampir membuat Tufeng dan lelaki setengah bayar yang tidak dikenalnya di sampingnya menjadi gila karena marah. Para pengikut Sekte Houtu yang masih berada di Sekte itu gempar, emosi mereka melonjak. Berbicara seperti ini tidak ada bedanya dengan menganggap mereka sebagai daging di talenan, dan mereka berada di bawah belas kasihan orang lain. Bagaimanapun, mereka adalah Sekte besar di prefektur Liang, jadi bagaimana mereka bisa menderita penghinaan seperti itu? Bahkan dalam situasi seperti itu, Tufeng tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia dengan paksa menahan amarahnya. Wajahnya menjadi pucat saat ia memaksakan diri untuk berkata, Yuan Tian Xin adalah murid Sekte Houtu ku, tetapi apakah tindakannya menghargai Sekte itu? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Houtu ku. Tufeng merasa bersalah dalam hatinya. Kematian Yuan Tian Xin adalah hal yang diinginkannya, tetapi masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Seperti yang dikatakannya, serangan diam-diam Yuan Tian Xin terhadap Zhang Fan bahkan tidak mempertimbangkan pembalasan seperti apa yang akan diderita Sekte Houtu setelah insiden itu. Ini sama sekali tidak aneh. Orang ini tidak punya perasaan terhadap Sekte itu, dan dia bahkan tidak peduli dengan kekuasaan. Kalau tidak, Tufeng tidak akan menjadi sesepuh yang hebat. Zhang Fan juga sangat menyadari hal ini, tetapi dia tidak datang ke sini hanya untuk membalas dendam. Baginya, mengatakan hal ini hanya membuang-buang waktu. Dia melambaikan tangannya dengan bosan, menatap mata Tufeng, dan berkata dengan suara yang dalam, Pena Tuatu, tidak perlu bicara lagi. Aku datang ke sini untuk menghancurkan Sekte Houtu sebagai peringatan bagi dunia. Anda. Tufeng akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya. Wajahnya merah padam, dan dia sangat marah. Sekte Houtu yang bermartabat sebenarnya digunakan sebagai peringatan bagi yang lain. Ini tidak dapat ditoleransi. Zhang Fan, apakah menurutmu Sekte Houtuku tidak mempunyai seorang pun yang bisa diandalkan? Tufeng sangat marah hingga tidak dapat berbicara. Pria parubaya yang tidak dikenalnya di sampingnya berteriak kaget dan marah. Begitu orang ini muncul, Zhang Fan sudah menyadarinya. Ia mengenakan jubah biru safir, sepatu bersulam awan, dan mahkota di kepalanya. Kulitnya putih, dan ia berusia setengah bayah. Ketika pria setengah bayah berjubah biru ini muncul, Zhang Fan dan Ku Tao menatapnya lagi. Namun, setelah melihat latar belakangnya, mereka tidak peduli lagi. Mereka awalnya mengira dia adalah kekuatan tersembunyi dari Sekte Houtu, tetapi mereka tidak menyangka dia hanya berada di tahap awal Naschen Sol. Tingkat kultifasinya belum stabil, dan dia adalah seorang kultifator Naschen Sol baru dari Sekte Houtu. Pakaian pria berjubah biru itu bergetar tanpa henti saat ini. Dia sangat marah. Dia berbeda dari Tufeng, yang telah disiksa. Tidak ada yang pernah mempermalukannya seperti ini. Jika Tufeng tidak bergerak, dia akan menerkamnya. Zhang Fan sama sekali tidak peduli dengan orang seperti itu. Dia tersenyum dan berkata, apakah menurutmu Sekte Houtumu tidak punya orang yang bisa diandalkan? Jadi apa? Di mana dia? Meskipun dia berbicara kepada pria parubaya berjubah biru, Zhang Fan dan Kutawis sama-sama melihat ke puncak kiri Sekte Houtu. Di sana, tiga aura muncul. Kekuatan bumi yang sangat padat melesat ke langit seperti air mancur. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada tiga ledakan, satu lebih keras dari yang lain. Batu-batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya terlontar ke langit, tetapi tidak jatuh kembali. Sebaliknya, mereka hancur di udara dan berubah menjadi pilar debu raksasa. Di mana dia? Karya Zhang Fan begitu keempat kata itu diucapkan, tiga aura samar di puncak gunung sebelah kiri tak dapat lagi menahannya. Seperti gunung berapi yang meletus, mereka bergerak dengan suara keras. Bajingan. Arogan. Mati. Tiga suara serak dan berat, seolah-olah tidak berbicara selama ratusan tahun, naik dan turun. Ketiga suara itu bergabung menjadi satu dan bergema di seluruh dunia. Akhirnya bersedia keluar. Zhang Fan tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita bertarung. Jangan bicara omong kosong. Berani sekali kau. Tiga teriakan berubah menjadi satu. Mereka berubah menjadi gelombang suara yang menyapu bebatuan dan tanah dan langsung menuju Zhang Fan. Pada saat yang sama, suara gemuruh meledak dari pilar debu raksasa. Tiga sinar cahaya kuning keluar dari gunung. Menghadapi hal ini, Zhang Fan hanya melambaikan lengan bajunya dan angin serta awan pun menghilang. Matanya berbinar saat melihat tiga sosok kuning yang tiba-tiba muncul dari puncak kiri dan muncul di samping Tu Feng. Ketiganya adalah kekuatan tersembunyi terakhir dari sekte Hou Tu. Ketiganya adalah lelaki tua, tetapi rambut mereka berwarna kuning, bukan putih. Pakaian mereka gelap dan suram. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu dan pakaian mereka ternoda oleh warna tanah. Tidak diketahui apakah tanah itu adalah warna asli atau apakah itu diwarnai oleh debu. Di permukaan, mereka bertiga tampak hampir sama. Jika bukan karena aura mereka yang berbeda, orang-orang seperti Zhang Fan akan mengira mereka adalah orang yang sama. Kembar tiga. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa mereka adalah kembar tiga yang mengolah teknik yang sama. Bahkan aura mereka sedikit berbeda. Tahap menengah dari level asli. Puncak. Kalimat pertama diucapkan oleh Zhang Fan dan kalimat kedua ditambahkan oleh Kutau. Ketiga lelaki tua ini berada di puncak tahap menengah dari level asli. Mereka hanya selangkah lagi dari tahap lanjutan dari level asli. Anak muda, perhatikan harta karun di tangan mereka. Selain itu, ketiga orang ini ahli dalam serangan gabungan. Perlakukan mereka seperti mereka berada di tahap lanjutan dari level aslinya. Raut wajah Kutau tampak serius saat dia memperingatkan. Dia telah memikirkan kartu Truf Sekte Houtu. Mungkin itu adalah harta karun yang tidak diketahui atau kekuatan tersembunyi. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mengenai semuanya atau tidak mengenai satu pun dari mereka. Bagi Zhang Fan, seorang kultifator pada tahap menengah dari level asli, bahkan jika mereka berada di puncak level asli, tidak akan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang kuat. Namun, jika mereka pandai dalam serangan gabungan, mereka dapat dianggap sebagai kultifator pada tahap lanjutan dari level asli. Belum lagi mereka bertiga masing-masing memegang harta karun yang tampak aneh di tangan mereka, yang memancarkan aura yang kuat. Ketiga lelaki tua itu tidak menyembunyikan ketiga harta karun itu dan secara terbuka memegangnya di tangan mereka. Satu adalah tumpukan tanah, satu adalah pohon yang layu, dan yang terakhir adalah gunung kecil. Mereka dipegang oleh tiga lelaki tua. Mereka tidak mengaktifkannya, tetapi aura mereka menunjukkan bahwa mereka terhubung dengan bumi. Mereka berat dan berat, seolah-olah mereka adalah perwujudan bumi. Saat Zhang Fan dan Kutau berbicara dengan suara pelan, Tufeng dan pria parubaya berpakaian biru di sampingnya membungkuk. Salam untuk tiga saudara senior. Tiga saudara senior telah mengasingkan diri selama 500 tahun. Tufeng tidak berguna dan tidak punya pilihan selain dengan hormat meminta tiga saudara senior untuk keluar dan melawan musuh. Tufeng bersalah. Di hadapan ketiganya, sikap Tufeng sangatlah rendah, seolah-olah dia tengah mengakui kesalahannya dan menerima hukuman. Huff. Dari ketiga orang ini, orang yang berada di tengah mendengus dingin dan tidak banyak bicara kepada Tufeng. Sebaliknya, dia berbalik dan berkata kepada Zhang Fan, Saya Qin Wuxiang. Qin Wuxi. Qin Wuxin. Orang tua di tengah jelas merupakan pemimpin ketiga orang itu. Setelah dia menyebutkan namanya, meskipun kedua orang lainnya menatapnya dengan mata tidak bersahabat, mereka tetap menyebutkan nama mereka. Sekte karakteristik Dharma, Guru Spiritual Bunga Timur Zhang Fan, memberi salam kepada kalian bertiga. Zhang Fan melambaikan lengan bajunya dan berkata sambil menangkupkan kedua tangannya. Setelah memberi salam, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi. Dengan sikap sombong, dia menatap ketiga tetua bumi tebal dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Aku, Zhang, beruntung bisa merasakan keterampilan para master spiritual sekte bumi tebal. Jika aku bisa membunuh kalian semua dan kemudian menghancurkan sekte ini, betapa menyenangkannya itu. Silakan, setiap orang. Aura Zhang Fan melonjak, dan Gritsun Golden Crow tiba-tiba muncul. Sosoknya yang besar menyapu langit, dan auranya yang tak tertandingi melesat ke sembilan langit. Ada juga teriakan gagak yang mengguncang langit dan bumi. Bahkan sebelum dia menyerang, auranya telah terkumpul hingga puncaknya. Sejak pertarungan dengan Headground Nine Chains, dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan seseorang. Sekarang dia berhadapan dengan lima master spiritual Naschen Sol, empat di antaranya adalah ahli Naschen Sol tingkat menengah, darahnya mendidih, dan dia ingin bertarung sepuasnya. Kau ingin melawan kami berlima sendirian. Pemimpin tiga tetua bumi tebal, Qin Wuxiang, berteriak dengan marah. Dari sudut pandangnya, itu merupakan penghinaan, bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk seluruh sekte bumi tebal. Hahaha. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangannya. Di tengah telapak tangannya, bumi, gunung, dan sungai mengembun. Itu adalah sepetak kegelapan, dan hanya di timur, sebatang pohon bersinar terang dengan api kemasan. Domen matahari besar. Pena tuaku, serahkan kelima hal ini padaku. Pena tuaku, kau urus sisanya. Zhang Fan berbalik dan berkata kepada pendetaku. Saat suaranya mendarat, dia tiba-tiba berbalik, dan rohnya, seperti harimau yang ganas, langsung menutupi tiga tetua bumi tebal, Tu Feng, dan pria parubaya berjubah biru. Bagus. Dasar bocah nakal. Orang macam apa ku Tao itu. Dia juga tertawa terbahak-bahak, dan tubuhnya bergerak, menghilang dari sisi Zhang Fan. Ledakan. Dalam sekejap, Zhang Fan dan ku Tao menyerang bersama-sama. Suara gagak dan auman naga saling terkait, menjadi satu-satunya suara di dunia. Delapan ratus enam puluh tujuh. Ledakan. Sosok Tao Isku yang seperti giok tiba-tiba menghilang dari sisi Zhang Fan, dan digantikan oleh seekor naga merah tua, yang sisiknya tampak seperti terkondensasi oleh api yang menyala-nyala. Naga itu panjang dan berkelok-kelok, melayang di langit. Bakat kekuatan ilahi, transformasi naga. Kiroh yang tak terbatas berkumpul dan berubah menjadi awan api, melingkupi tubuh naga, memberikan perasaan misterius bahwa naga itu hanya dapat melihat kepalanya, tetapi tidak ekornya. Di tengah gemuruh naga yang menggetarkan langit, tawa liar seorang lelaki tua terdengar samar-samar. Tawanya mengandung kesombongan memandang rendah musuh-musuhnya seperti rumput liar, dan perasaan riang karena tiba-tiba terbebas dan menyapu bersih 10.000 tahun depresi. Tawanya bergema di seluruh dunia. Pendetaku tidak berhenti dan terbang menuju gerbang gunung Sekte Houtu. Sasarannya adalah para pengikut Sekte Houtu yang masih berada di gerbang gunung dan tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran di langit. Naga ilahi. Pada saat ini, tiga tetua Houtu, Tufeng dan pria parubaya berbaju biru semuanya berseru. Awalnya, mereka bertanya-tanya mengapa Zhang Fan membawa seorang kultifator foundation establishment bersamanya. Apakah dia tidak takut bahwa dia akan berubah menjadi debu jika dia menyentuhnya? Dilihat dari penampilan anak itu, dia seharusnya menjadi muridnya. Bahkan jika dia bisa mencapai tahap pembentukan fondasi di usia yang begitu muda dan bisa dikatakan sangat berbakat, dia seharusnya tidak dibawa ke medan perang tahap jiwa baru lahir begitu cepat. Begitu tubuh nyata naga ilahi muncul, semua pertanyaan mereka terjawab. Binatang yang bisa mengubah bentuk. Tidak. Apa ini? Kelima orang itu berseru dengan bingung, tetapi mereka tidak dapat menentukan asal-usulnya. Wujud asli naga suci itu adalah tubuh fisik sejati, dan bukan manifestasi energi spiritual. Tentu saja, hal ini tidak dapat disembunyikan dari pandangan mereka berlima, tetapi kultifasi dan auranya tidak benar. Mereka tidak dapat menebak bahwa itu adalah seni reinkarnasi naga langit. Mereka juga tidak tahu bahwa seni reinkarnasi naga langit yang dikombinasikan dengan jiwa sisa naga langit dapat menghasilkan kekuatan ilahi seperti itu. Menghadapi keterkejutan mereka, Zhang Fan tentu saja tidak tertarik untuk menjelaskan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan melawan lima penggarap jiwa baru lahir yang sempurna. Atau lebih tepatnya, ada empat orang. Tepat saat tiga tetua houtu pulih dari keterkejutan mereka dan hendak menyerang kutau, aura yang terkunci pada mereka tiba-tiba meningkat seratus kali lipat. Lawanmu adalah aku. Zhang Fan tidak langsung melepaskan domain ilahi matahari agung. Sebaliknya, ia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menggunakan seni transformasi pelangi untuk memperpendek jarak beberapa ratus meter dalam sekejap. Ledakan. Langit dan bumi, langit dan bumi. Dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan angin menderu kencang. Seolah-olah lengan mengerikan yang ingin menelan seluruh dunia sedang menghampiri mereka. Sekarang, tiga tetua bumi tebal tidak punya waktu untuk menghadapi kutau. Mereka berteriak dan menggunakan metode mereka sendiri. Ekspresi Tu Feng tiba-tiba berubah. Saat angin mendekat, dia mengeluarkan suara gemuruh dan meninju tanah dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, suara gemuruh terus-menerus terdengar. Gunung-gunung tanah dan batu muncul dari tanah dan menghalangi di depannya. Kekuatan seni ilahi bumi yang murni tidak dapat diremehkan. Di bawah daya hisap alam semesta lengan, gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan lebih banyak gunung terus menjulang, seolah-olah tidak ada habisnya. Pada saat yang sama, wajah tiga tetua bumi tebal tampak muram. Tanah di telapak tangan mereka, pohon layu di jari-jari mereka, dan gunung kecil di tangan mereka menghalangi di depan mereka. Meskipun mereka juga terkejut, mereka bereaksi jauh lebih tenang daripada Tu Feng. Ketiga harta karun itu bersinar terang dan kekuatan asal bumi yang tak terbatas diekstraksi. Di antara ketiga harta karun dan bumi, hampir terbentuk pilar yang mencapai langit. Angin berhenti di situ, seolah-olah bumi telah berdiri dan menghalangi segalanya. Kekuatan bumi yang sebenarnya tidak seperti milik Tu Feng, yang diaktifkan dengan metode yang keras. Ketika mereka bertiga seperti ini, mereka menjadi berat dan kokoh, tak tergoyahkan. Pencuri, beraninya kau. Setelah memblokir slif universe, tiga tetua bumi tebal sama sekali tidak senang. Sebaliknya, mereka meraung marah, suara mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Target Zhang Fan bukanlah mereka berempat. Baik Tu Feng maupun tiga tetua bumi tebal, mereka semua adalah kultifator jiwa baru lahir tingkat menengah. Bagaimana mereka bisa dibunuh dengan mudah? Jika Zhang Fan meremehkan musuh-musuhnya, dia tidak akan hidup sampai hari ini. Targetnya hanya pria paru baya berjubah biru. Bersamaan dengan teriakan tiga tetua tanah tebal, Tu Feng terkejut dan marah. Dunia tiba-tiba menjadi cerah, angin berhenti, dan lengan langit dan bumi ditarik. Di bawah langit yang cerah, hanya Zhang Fan, tiga tetua tanah tebal, Tu Feng, dan pria paru baya berjubah biru yang telah menghilang. Satu orang tewas. Meskipun pria paru baya berjubah biru itu tampak seperti baru saja menghancurkan inti dirinya dan membentuk jiwa baru lahir, jika dia menyerang selama pertempuran, itu akan cukup untuk mengalihkan perhatian Zhang Fan. Bagaimana mungkin dia tidak membunuhnya sebelum pertempuran dimulai? Mengapa aku tidak berani? Zhang Fan menarik mantra-nya. Dia bahkan tidak melihat ke arah mereka berempat. Telapak tangan yang telah lama berada di depannya tiba-tiba terdorong keluar. Begitu dekatnya sehingga mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dalam keadaan kesurupan, ia bagaikan sebuah lukisan yang menutupi dunia, menutupi warna asli dan membentuk dunia baru. Dalam sekejap, dunia berubah jungkir balik dan dunia berubah warna. Ketika seseorang melihat lagi, dunia telah berubah. Selamat datang di domain matahari besar. Dalam kegelapan, sebatang pohon di timur bersinar dengan api kemasan, seolah-olah itu adalah satu-satunya cahaya di dunia. Disanalah semua harapan dan kehancuran berada. Suara Zhang Fan juga terdengar dari sana. Ketika Zhang Fan menyeret tiga tetua bumi tebal, Tu Feng, dan dua penggarap jiwa baru lahir sempurna tingkat menengah lainnya ke domain matahari besar dan memulai pertempuran sengit, penganut Tao Ku akhirnya menurunkan kewaspadaannya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Mengaum. Rawa Naga. Gelombang suara yang dahsyat menyelimuti seluruh sekte Hou Tu. Kemanapun gelombang suara itu lewat, percikan api muncul entah dari mana dan secara bertahap berubah menjadi api padang rumput. Dia ingin membakar gunung. Bunuh dia. Di dalam sekte, banyak sekali orang berteriak kaget. Melihat ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa semua persiapan mereka sebelumnya sia-sia. Pendeta Tao Ku tidak berniat memasuki sekte dan bertarung dengan para pengikut sekte Hou Tu yang telah bersiap. Dia ingin membakar sekte Hou Tu. Jika salah satu dari para penggarap jiwa baru lahir sempurna itu bisa bebas menghadapinya, dia tidak akan berani melakukan hal ini. Tetapi sekarang Zhang Fan telah menghentikan mereka semua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. HOMMM. 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 Empat kultifator tingkat lanjut yang telah menyelesaikan tahapannya. Sekte Hou Tu ini memang punya beberapa kemampuan. Tidak heran aku sangat berhati-hati. Tujuh orang kultifator tingkat tuntas yang berani menantang Kutawis tidak menyadari kelicikan dan kesombongan dalam cara Kutawis memandang mereka. Menyerap. Menundukkan. Menekan. Titik-titik. Raungan naga dan teriakan bercampur menjadi satu dan meledak di udara bagaikan guntur. Pendeta Tao Ku terus mengitari sekte Hou Tu dan tidak berniat untuk bertarung. Seolah-olah dia tidak memperhatikan tujuh kultifator yang telah mencapai level akhir. Yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa di atas gerbang sekte Hou Tu, tujuh mutiara naga muncul begitu saja. Jika Zhang Fan melihat ini, dia akan tahu apa itu. Bukankah ini tujuh mutiara yang dikenakan oleh pendeta Ku di lehernya saat dia membentuk tubuh ini? Mutiara naga. Tujuh mutiara naga ini adalah mutiara naga banjir yang telah ditambahkan ke tubuh sejati naga ilahi. Namun, Tao Isku telah menggunakan kekuatan naga tak terbatas yang dikumpulkan selama teknik reinkarnasi naga surgawi untuk memurnikannya menjadi harta karun yang dibawanya. Sekarang, pada pertempuran pertamanya, mereka digunakan dengan sangat baik. Ahahahahaha. Tiba-tiba, tujuh kultifator core formation, yang bersemangat dan baru saja bersumpah untuk membunuh naga jahat itu, berteriak pendek hampir bersamaan. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, mereka menghilang tanpa jejak. Yang menggantikan posisi semula adalah tujuh bola cahaya kabur, yang samar-samar menyerupai mutiara. Di dalam tujuh mutiara naga, tujuh orang sebelumnya terlihat berjuang. Mereka menggunakan teknik, mengendalikan harta karun. Segala macam metode digunakan untuk menyerang bagian dalam mutiara naga. Pada akhirnya, semua orang tercengang. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tujuh mutiara naga tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Mereka hanya bergetar dan, setelah raungan naga, memasuki mulut naga. Tujuh mutiara naga menewaskan tujuh orang. Di Sekte Houtu, tujuh kultifator terkuat dan paling berani di bawah kultifator kesempurnaan jiwa baru lahir telah dimusnahkan. Hahaha. Rasanya enak. Raungan naga yang seakan terdengar di mana-mana tiba-tiba teredam oleh tawa seorang lelaki tua. Siapakah ku Taoise? Bahkan puluhan ribu tahun yang lalu, dia masih merupakan seorang yang kuat. Jika bukan itu masalahnya, tidak peduli seberapa besar Zhang Fan peduli pada Siruo, dia tidak akan membiarkannya melawan kekuatan-kekuatan yang tersisa dari Sekte Houtu sendirian. Bagaimanapun, Taoise ku hanya berada di level dasar. Tidak peduli seberapa kuat tubuh naganya, dia tidak bisa melawan begitu banyak orang kuat. Namun sekarang berbeda. Pertama, ia harus membuat pihak lain marah dan menarik para ahli. Kemudian, ia akan menggunakan jurus pamungkas harta karun ajaib Dragon Ball yang telah ia siapkan sebelumnya untuk memusnahkan musuh dalam satu gerakan. Sisanya tidak lebih dari ayam dan anjing. Pada saat ini, ku Tao tidak lagi memiliki keraguan. Tubuh naganya yang besar terangkat ke udara. Di bawah tatapan ngeri orang-orang di bawah, awan api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Seperti matahari terbenam, awan menutupi seluruh langit. Di antara awan api yang tak berujung, kepala naga raksasa menyembut keluar dan melihat ke bawah. Ah! Oh tidak! Orang-orang pintar di bawah sudah mengetahui rencana ku Tao. Mereka terbang ke udara atau melepaskan harta mereka, tetapi sudah terlambat. Baik para pembudidaya yang terbang maupun harta karun yang dilepaskan, target mereka sama, kepala naga, mutiara naga cemerlang yang dipenuhi api. Mutiara naga api 9 Setelah teknik reinkarnasi naga langit, kekuatan mutiara naga 9 api dilepaskan dan disempurnakan oleh Tao Isku menjadi mutiara kehidupan. Pada saat ini, kekuatan mutiara naga 9 api berada pada puncaknya. Menghadapi harta karun dan para kultifator itu, mata naga raksasa ku Tao tidak panik. Yang ada hanyalah ejekan. Engah! Dia memuntahkan setegup darah naga ke mutiara naga api 9. Api memenuhi langit dan mengalir turun. Api naga surgawi adalah api naga, api kuat yang tidak termasuk dalam lima elemen. Dalam kobaran api, harta karun itu kehilangan spiritualitasnya dan jatuh. Harta karun roh meleleh dan menghilang tanpa jejak. Seluruh sekte Hou Tu langsung berubah menjadi lautan api, dengan naga-naga api mengamuk di area tersebut. Lakukan gerakanmu. Di domain matahari besar, Zhang Fan berdiri di pohon fusang dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh. 868 Lakukan gerakanmu. Di dalam domain matahari besar, Zhang Fan berdiri di pohon fusang dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, di luar wilayah kekuasaan, Kutau dan sekte Hou Tu gunung terbakar berada di posisi yang menguntungkan. Si Ruo menjaga pinggiran formasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Namun, semua itu tidak penting. Kunci sebenarnya adalah hasil antara Zhang Fan dan empat master spiritual tahap jiwa baru lahir. Satu lawan empat. Kalau menang, hasilnya akan ditentukan. Kalau kalah, semua usahanya akan sia-sia. Semua yang terjadi sebelumnya hanya akan menjadi cara untuk melampiaskan amarahnya. Zhang Fan tahu ini. Bagaimana mungkin tiga tetua bumi tebal, Tu Feng, dan yang lainnya tidak tahu. Oleh karena itu, begitu mereka diselimuti oleh Gritsun Domain, Tu Feng dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Mereka tidak lagi memikirkan apapun di luar formasi. Di mata mereka, hanya ada cahaya tak berujung di timur dan kegelapan di bawah kaki mereka. Guru spiritual Dong Hua, benarkan. Qin Wu Shang dari tiga tetua bumi tebal berkata dengan suara serak, kami bertiga telah mengasingkan diri selama 500 tahun dan tidak pernah bertarung dengan orang luar. Hari ini, kami beruntung bisa bertarung dengan pemilik kaisar iblis. Tetapi, Dong Hua Zhen Ren, kau benar-benar ingin menghancurkan sekteku. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Jangan salahkan aku karena menindasmu dengan jumlah. Maksud Qin Wu Shang adalah mereka berempat menyerang Zhang Fan bersama-sama. Qin Tua, kau tak perlu banyak bicara. Aku akan mengambilnya. Zhang Fan berkata dengan keras. Tidak ada rasa takut atau marah dalam suaranya, hanya ketidakpedulian yang tak terbatas. Ketidakpedulian inilah yang membuat hati Qin Wu Shang dan yang lainnya terbakar. Rasa malu karena dipandang rendah memenuhi hati mereka. Di antara mereka berempat, hanya ekspresi Tu Feng yang tidak berubah. Dia dengan sungguh-sungguh mengeluarkan harta karun ajaib berbentuk payung dan memegangnya di tangannya sambil menatap Zhang Fan dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-katanya, Tu Feng terkejut. Dia takut bahwa ketiga tetua sekte bumi tebal akan benar-benar membuat kesalahan selama pelatihan tertutup mereka. Ali-ali bertarung satu lawan satu, dia buru-buru mengambil dua langkah ke depan dan berkata, Tiga saudara senior, mari kita selesaikan pertempuran ini dengan cepat. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Seolah-olah ada pedang tajam yang menunjuk ke setiap pori-pori tubuhnya. Tidak bagus. Tepat saat Tu Feng memikirkan hal ini, tanpa sadar dia menoleh ke belakang dan melihat pedang ki bersiul. Seolah-olah dunia akan terbelah menjadi dua bagian. Kemana pun pedang itu lewat, yang terlihat hanyalah hamparan putih yang luas. Bukan karena pedang ki memiliki cahaya, melainkan karena ada miliaran pedang ki kecil yang datang ke arahnya. Angin kencang itu juga tampaknya menjadi tajam, menekan matanya dan menyebabkan ilusi muncul. Jiwa baru lahir kedua, klon dari pendekar pedang, memunculkan kembali serangan yang hampir membunuh Yuan Tian Xin dari tanah sembilan rantai kebencian. Mundur. Mundur ekstrim. Tu Feng telah menyaksikan sendiri kekuatan serangan ini saat itu. Serangan itu terus maju, maju tanpa mundur. Energi pedang setinggi puluhan ribu kaki tak terhentikan. Ledakan. Sebelum pedang ki mencapainya, udara meledak, dan suara udara pecah dapat terdengar. Angin bumi dengan cepat mundur, seperti meteor, terbang ke kejauhan. Sambil menghindari serangan itu, dia membuka payung di tangannya, membentuk tempat berlindung surgawi di depannya. Zhang Fan dari Sekte Karakteristik Dharma telah merasakan kekuatan tiga tetua Sekte Houtu. Saya harap Anda tidak keberatan mengajari saya. Pada saat ini, di telinga Tu Feng, selain suara siulan pedang ki, terdengar juga suara Zhang Fan. Suaranya tidak keras, tetapi pedang ki tidak dapat menutupinya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, saat suara itu memasuki telinganya, dia merasa dunia tiba-tiba menjadi cerah, seolah-olah setelah Yong Ye, matahari terbit dari timur. Di bawah payung, Tu Feng tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi dia tidak terlalu peduli. Dalam sekejap, payung itu bergetar hebat ratusan kali, semuanya disebabkan oleh pedang ki. Ledakan-ledakan-ledakan-ledakan. Ratusan ribu ledakan bergabung menjadi suara menggelegar yang menyebar kekejauhan. Dalam sekejap, suara itu sudah mencapai puluhan ribu kaki jauhnya. Tu Feng dan klon pembudidaya pedang, satu mengejar dan satu melarikan diri, tampaknya tidak mampu memengaruhi situasi. Ketika klon pembudidaya pedang menyerang, ketiga tetua Sekte Hou Tu juga ingin membantu, tetapi pada saat itu, mereka tiba-tiba berhenti. Di pohon Fusang di timur, burung gagak emas terbang ke langit dan berubah menjadi matahari merah, menerangi bumi. Pada saat yang sama, Zhang Fan seperti matahari di langit, tiba-tiba muncul di depan ketiga tetua. Tiga tetua bumi tebal ahli dalam serangan gabungan. Mereka tahu bahwa tidak masalah apakah Zhang Fan menyerang mereka atau tidak, jadi mereka membiarkan Zhang Fan memaksa mereka pergi. Mereka hanya menenangkan diri dan memadatkan kultivasi mereka di puncak tahap tengah alam Naschen Sol selama ratusan tahun. Dalam sekejap, itu berubah menjadi serangan yang mengejutkan. Tanpa disadari, di tanah, ada warna kuning, seolah-olah energi asal bumi yang tak terbatas telah berkumpul dan berevolusi menjadi sebidang tanah. Saat domen jiwa baru lahir, Zhang Fan secara paksa membentuk bongkahan tanah tebal, sosoknya melintas, dan ketika dia melihat lagi, tiga tetua tanah tebal telah mengepung Zhang Fan. Senjata ajaib bumi, pohon, dan gunung di tangan mereka tidak pernah lepas dari tangan mereka, tetapi bersinar terang. Secara samar, mereka memanfaatkan energi bumi yang tak terbatas dan perlahan maju. Tanah tebal di bawah kaki tiga tetua dan empat orang Zhang Fan berangsur-angsur menyebar. Awalnya, hanya cukup bagi mereka berempat untuk mendarat beberapa ratus kaki. Saat tanah tebal itu menyebar, kekuatan harta karun di tangan ketiga tetua itu menjadi semakin kuat, seolah-olah telah berubah menjadi tanah. Ada momentum yang tak terpatahkan, tetapi juga tekanan yang merusak. Melihat semua ini, Zhang Fan tidak bergerak, dan bahkan ekspresinya tidak banyak berubah. Dia hanya mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah. Tanah tebal di bawah kakinya bergemuruh dan telapak tangan raksasa muncul. Selain itu, tidak ada yang lain. Melihat ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Harta karun yang bagus, ia benar-benar dapat menarik begitu banyak energi asal bumi di domain matahari besar, sungguh menakjubkan. Ini masih dalam domain, kalau di luar pasti seram. Semoga beruntung, ketiga harta ini bahkan tidak perlu meninggalkan tangan untuk digunakan. Meskipun Zhang Fan menatap mereka dengan dingin, dia tidak melepaskan kesempatan untuk menang dengan cepat. Namun, apakah itu harta atau keberuntungan? Ketiganya tidak penting. Jika bumi, pohon layu, dan gunung kecil tidak memiliki kekuatan sebesar itu untuk mampu menyerap energi asal bumi melalui domain penggarap jiwa baru lahir, maka mereka bertiga tidak akan takut. Jika ketiga harta karun ini adalah harta karun yang dapat digunakan tanpa menggunakan tangan mereka, maka cahaya ilahi lima warna milik Zhang Fan akan berguna. Tidak peduli seberapa kuat ketiga harta karun ini, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Apa yang bisa saya lakukan? Zhang Fan menghela nafas dalam-dalam. Dia menyingkirkan sedikit harapan terakhir di hatinya dan siap untuk bertarung langsung. Guru spiritual Dong Hua, ku dengar dari Tufeng bahwa Anda adalah orang paling berbakat di generasi muda, dan Anda juga penerus kaisar Dharma dari sekte karakteristik Dharma. Hari ini, mari kita lihat apakah Anda mampu memenuhi nama Anda. Orang yang berbicara masih pemimpin tiga tetua bumi tebal, Qin Wu Xiang. Nada bicaranya arogan, dan dia tampak memanfaatkan senioritasnya. Makna dibalik kata-katanya lebih seperti mengatakan, tidak ada pahlawan di era ini, biarkan yang muda menjadi terkenal. Zhang Fan hanya tersenyum. Asal usulnya pasti telah diungkapkan oleh Tufeng. Namun, ketiga orang ini belum pernah bertarung dengannya sebelumnya, dan mereka juga belum pernah melihatnya bertarung dengan mata kepala mereka sendiri. Sedikit informasi ini tidak ada gunanya. Ini juga alasan mengapa dia menyebarkan Tufeng. Jika dia tidak sengaja menyebutkan triknya, itu tidak akan baik. Kemudian, dia mengibaskan lengan bajunya dan mencibir, karena ketiga tetua ingin mengujiku, mengapa kau tidak bergerak? Mungkinkah? Tatapan dan ekspresi Zhang Fan berubah dari ketidakpedulian sebelumnya menjadi rasa ejekan yang tak terlukiskan. Kamu tidak bertarung selama 500 tahun, apakah kamu lupa cara bertarung? Apakah kau ingin aku memberi waktu kepada ketiga tetua untuk memikirkannya? Tiga tetua, jelas merupakan sebutan yang sopan, tetapi di telinga tiga tetua bumi tebal, sebutan itu sangat kasar. Arogan. Ketiganya berteriak marah serempak. Tubuh mereka bergerak, seolah-olah menyatu dengan tanah di bawah kaki mereka, dan tiba-tiba menjadi kabur. Harta karun kita disebut tiga harta karun bumi. Satu, pohon. Tidak ada pohon, tidak ada tanah. Suara nyanyian terdengar dari tiga tetua tanah tebal. Ketiganya mengubah posisi mereka, dan pohon tanah di tangan Qin Wu Xiang bersinar terang, seperti pohon layu di musim semi, memuntahkan kuncup hijau zamrut. Mereka sudah mulai bergerak. Ekspresi Zhang Fan yang tadinya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba membeku. Pupil matanya mengecil, dan kesadarannya menghilang. Dia diam-diam mengamati situasi. Bukannya dia tidak ingin bertindak, tetapi ini bukan saat yang tepat. Peringatan ku tahu, dia tidak menutup telinga. Ketiga tetua bumi tebal ini pasti punya kartu truf. Kalau dia tidak mengetahuinya, bahkan kalau dia sudah menyiapkan jurus, akan sulit untuk tidak dimanfaatkan. Tepat saat suara Qin Wu Xiang berakhir, cahaya hijau dari pohon bumi berlalu, dan tanah tebal di bawah kakinya berubah menjadi hijau, seolah-olah api liar tidak dapat membakar, dan angin musim semi bertiup lagi. Itu adalah kembalinya musim semi, dan semua hal menjadi hidup kembali. Jadi begitulah adanya. Zhang Fan sedikit mengernyit. Dia jelas merasakan, saat bumi diwarnai hijau, aura murni, menghubungkan bumi dengan tiga tetua bumi tebal, dan terus-menerus menyatu menjadi satu. Dua, Bumi. Tidak ada tanah, tidak ada daratan. Qin Wu Jiwu dari tiga tetua bumi tebal, tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, suara Qin Wu Xiang baru saja menghilang, dan suara orang ini telah mengikutinya, membentuk momentum yang tak berujung. Ledakan. Dalam sekejap, Zhang Fan merasakan tubuhnya tenggelam, seolah-olah tanah di bawah kakinya telah berubah sifatnya. Tanah itu bukan lagi tanah kuning di permukaan, tetapi benar-benar berakar di dalam tanah bumi. Tiga, Gunung. Tidak ada gunung, tidak ada kekuatan. Tetua terakhir dari tiga tetua bumi tebal, Qin Wu Xin, seperti kedua saudaranya, mengangkat harta karun pegunungan bumi di tangannya, melantunkan mantra, dan melangkah ke udara. Setiap langkah yang diambilnya, tampaknya mengoordinasikan hubungan antara mereka bertiga dan bumi. Pada saat ini, Zhang Fan yang berada di tengah tidak dapat lagi membedakan siapa saja di antara tiga tetua bumi tebal. Bahkan dari aura yang dirasakannya, tiga tetua bumi tebal tampaknya telah menyatu dengan bumi. Ledakan. Aura itu membumbung tinggi ke angkasa, seakan ingin langsung mencabik-cabik wilayah kemampuan ilahi matahari agung. Kekuatan tiga orang, kekuatan tiga harta, membentuk kekuatan bumi yang bersatu. Aura naik tanpa henti, samar-samar memasuki tahap jiwa baru lahir-akhir, alam ahli teratas, dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Hahaha. Bagus, bagus, bagus. Seakan-akan dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan bumi, Zhang Fan yang hendak dibunuh di tempat oleh serangan berkekuatan penuh dari tiga tetua bumi tebal, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan memuji tanpa henti. Tiga tetua bumi tebal, tiga harta karun bumi, memang merupakan kartu truf dari sekte bumi tebal. Kekuatan tersembunyinya, memang, tidak mengecewakan perhatian Kuda Ois dan Zhang Fan. Kalau lawannya orang lain, bahkan seorang ahli hebat tahap jiwa baru lahir-akhir seperti Feng Jiuling, tidak akan berani berkata kalau dia bisa menang, dan akan mampu menjamin keselamatan sekte bumi tebal. Sayangnya, mereka bertemu Zhang Fan. Kamu sudah lama tidak bertengkar dengan siapapun. Seolah mendesah, Zhang Fan membuka kartu asnya. 869. Sudah lama sekali kalian tidak bertengkar dengan siapapun. Suara kecewa dan frustrasi terdengar dari tiga tetua bumi tebal, yang perlahan-lahan menjadi satu. Suaranya santai dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. 500 tahun kerja keras hanyalah ilusi. Tidak layak disebut. Suara Zhang Fan bagaikan guntur. Nada menghina yang kuat dalam suaranya membuat tiga tetua bumi tebal marah. Ketiganya saling memberi isyarat dengan mata mereka dan menyerang secara bersamaan. Ketiganya telah bersama selama hampir seribu tahun. Setiap gerakan yang mereka lakukan dipenuhi dengan pemahaman diam-diam. Dengan bantuan tiga harta karun bumi dan serangan gabungan, kekuatan serangan ini tidak kurang dari kekuatan seorang kultifator Naschen Sol Puncak. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga harta karun bumi, bumi, pohon, dan gunung bersinar terang. Mereka menggerakkan tanah yang tebal seolah-olah mereka sedang mempersiapkan serangan yang mengguncang bumi. Bocah, kau sudah terlalu menghinaku. Awalnya aku ingin memberikan sedikit wajah pada sekte karakteristik Dharma. Sekarang, haf, kamu hanya akan mati hari ini. Ketiganya berbicara sebagai satu kesatuan. Tidak diketahui siapa yang berbicara, tetapi sepertinya mereka bertiga berbicara bersama-sama. Siapapun yang melihat kekuatan seperti itu akan tahu bahwa itu tidak dapat dihentikan. Hanya Zhang Fan, yang berada dalam formasi susunan, yang tampaknya tidak merasakan apapun. Kata-kata dari tiga tetua bumi tebal bagaikan angin yang melewati telinganya. Kata-kata itu tidak meninggalkan jejak apapun di hatinya. Melihat mereka menyerang dengan berani, Zhang Fan bukan saja tidak terkejut, tetapi dia juga tidak terlalu memikirkannya. Lian Po sudah tua, apakah dia masih bisa makan? Pada saat kritis ini, kalimat seperti itu muncul di hati Zhang Fan. Dia tertawa tanpa sadar, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Dia menekan dengan telapak tangannya, seolah-olah gunung sedang runtuh. Tanah runtuh dan retak. Dengan gerakan telapak tangannya, dia mengangkatnya seolah-olah sedang mengangkat langit. Tanah melengkung, dan sebuah gunung berdiri tegak. Oh tidak. Kamu sangat licik. Tidak tahu malu. Dalam sekejap, tiga tetua bumi tebal yang tadinya satu dan bicara hampir bersamaan, tiba-tiba berseru atau mengumpat bersamaan. Mereka belum melihat apa yang ada di bawah tanah, tetapi mereka telah menentukan metode pihak lain. Namun, mereka tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Bagaimanapun, mereka belum hidup selama seribu tahun. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk mereaksi sekarang. Wah. Wah. Dua ledakan beruntun terdengar, satu untuk mematahkan, satu untuk menekan, satu untuk melepaskan, dan satu untuk menarik diri. Pertama, mayat abadi bumi kuno menerobos bumi. Kedua lengannya seperti pilar surgawi, menjungkir balikan bumi dan membelah bumi. Momentum bumi yang bulat sempurna itu langsung hancur. Ini hanya langkah pertama. Pada titik ini, dengan kekuatan tiga tetua bumi tebal, masih mungkin untuk membersihkan gunung-gunung dan sungai-sungai tua, dan itulah yang mereka lakukan. Namun, benda yang keluar dari tanah berikutnya menyebabkan ekspresi mereka bertiga berubah pada saat yang bersamaan. Tiga harta karun bumi di tangan mereka tiba-tiba kehilangan kecemerlangannya. Kekuatan dan spiritualitas mereka tidak lagi layak disebut. Adegan ini bagaikan seekor serigala biasa bertemu dengan Raja Serigala, atau seekor kuda liar yang tak terkendali bertemu dengan Raja Kuda, yang langsung kehilangan pamornya. Kibawaan dari Embryo Asal Bumi Agung Ini adalah harta karun kuno yang diwariskan oleh Sekte Houtu. Jika para tetua Sekte Houtu mengetahui bahwa harta karun ini telah digunakan dalam pertempuran penting untuk menghancurkan Sekte Houtu, tidak diketahui seberapa marahnya mereka dan seberapa besar mereka akan membenci keturunan mereka karena tidak memperjuangkannya. Namun, semua ini adalah cerita untuk kemudian. Pada saat itu, ketika Embryo Bumi Primordial Kibawaan muncul, kekuatan bumi yang tak terbatas tidak lagi berada di bawah kendali tiga harta karun bumi. Kekuatan itu berkumpul menjadi pusaran air dan dihisap keluar oleh Embryo Bumi Primordial. Untuk sesaat, seolah-olah seluruh bumi digulung menjadi bola dan diserahkan kepada seorang anak untuk dimainkan. Hancurkan Formasi Hancurkan Formasi Sesederhana itu. Zhang Fan tidak pernah mengolah kekuatan unsur tanah apapun, dan dia mungkin tidak akan memikirkan hal ini untuk waktu yang lama. Dengan cara ini, Embryo Primordial Bumi Kibawaan seperti melempar mutiara ke babi di tangannya. Meskipun dia tidak menggunakannya untuk menyerang, itu sangat cocok untuk menghancurkan Formasi. Pada saat ini, Dewa Tingkat Bumi dan Embryo Primordial Bumi Kibawaan bekerja bersama-sama, dan dengan unsur kejutan, ia menjadi musuh bebuyutan semua kekuatan unsur bumi. Kuncinya ada pada unsur, kejutan. Saat mereka sedang berbicara, saat lawan tidak siap, Dewa Tingkat Bumi dan Embryo Primordial Bumi Kibawaan terlempar ke tanah. Pada saat yang genting, mereka meledak dan menghancurkan kekuatan elemen bumi lawan. Ini bukan pertama kalinya Zhang Fan menggunakan metode ini. Agar Tufeng tidak mengetahui kelemahannya dan memperingatkannya, dia menggunakan klon pembudidaya pedangnya untuk memaksa Tufeng menjauh dan menyerangnya sehingga dia tidak punya waktu untuk peduli dengan pertempuran itu. Itu hanya tindakan pencegahan. Namun, ini belum cukup. Jika tiga tetua Hou Tu mengetahuinya, tidak peduli seberapa engganya Zhang Fan, dia harus melawan kekuatan elemen tanah mereka. Jika itu yang terjadi, meski belum tentu mereka pasti kalah, namun tidak akan semudah itu membunuh mereka bertiga dan Tufeng. Hasilnya sempurna. Tiga tetua Hou Tu, 500 tahun pengasingan telah membuat tingkat kultivasi mereka sempurna dan tanpa celah. Mereka telah mencapai puncak tahap tengah alam jiwa baru lahir. Jika bukan karena pertempuran hari ini, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap akhir alam jiwa baru lahir. Sayangnya, itu semua karena kerja keras mereka. Mereka tidak bertarung selama 500 tahun, berapa banyak kemampuan mereka yang tersisa. Tingkat kultivasi mereka mungkin meningkat, tetapi ketajaman dan wawasan pertempuran, serta makna spiritual kehidupan dan kematian, telah hilang. Mereka belum pernah mendengar seseorang yang tak terkalahkan di dunia berkat kerja keras. Para ahli semuanya bertarung demi membunuh. Jika dia tidak memiliki pikiran seperti itu, Zhang Fan tidak akan berani menggunakan cara ini di depan mereka bertiga. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan menderita kerugian ganda. Namun, saat mereka bertiga mulai bergerak, hatinya yang gelisah menjadi tenang. Kedua belah pihak memang asing, tetapi mereka tidak saling menguji. Mereka menggunakan kartu truf mereka sejak awal. Jika mereka tidak sombong, maka mereka tidak terbiasa bertempur dalam waktu lama. Tidak peduli siapapun itu, hasilnya sama saja. Embryo asal bumi kialami. Qin Wu Shang bergumam. Dia tidak tahu bahwa harta karun ini ada di tangan Zhang Fan. Tu Feng sudah mengiriminya pesan. Namun, dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Dia mengira lawannya bukanlah seorang kultivator bumi. Bahkan jika dia memiliki harta karun ini, itu tidak berguna dan hanya hiasan. Namun kini, hiasan itu justru membuat mereka menderita kerugian besar. Hahaha. Tidak sopan jika tidak membalas. Tiba-tiba, Zhang Fan tertawa terbahak-bahak dan melesat ke angkasa. Dia tidak lagi dalam posisi pasif. Menekan. Ahli alam abadi bumi dan kibawaan dari embryo bumi baru yang agung bagaikan dua batu besar yang menekan tanah. Dalam sepersekian detik, tanah yang tebal itu retak dan hancur. Batu-batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah seperti anak panah. Pada saat yang sama, aura ketiga tetua bumi tebal juga runtuh. Dengung-dengung-dengungan. Dengan suara lengkingan, tiga harta karun bumi tiba-tiba menjadi berat. Kekuatan luar biasa yang melekat pada mereka langsung mendorong ketiga lelaki tua itu ke tiga arah yang berbeda. Tidak bagus. Hancurkan mereka satu per satu. Tidak peduli apapun, mereka adalah para ahli yang telah melangkah ke puncak tahap tengah alam jiwa baru lahir. Para tetua bumi tebal langsung bereaksi. Sayangnya, satu langkah yang salah menyebabkan banyak langkah yang salah. Zhang Fan kali ini tidak memaafkan. Dia tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Dalam sekejap, dia mengaktifkan energi spiritual di sekitar tubuhnya dan menyerang dengan berani. Bintang Siklus Surgawi, Teknik Awan Keberuntungan Pembentukan Bintang Siklus Surgawi, selesai. Dengan sekali hentakan telapak tangannya, langit dan bumi dipenuhi bintang-bintang. Awan-awan berwarna-warni mengelilingi langit dan menyapukin Wuxiang, tetua tertua dari tetua bumi tebal. 36 Bintang, Pembentukan Siklus Kecil Pergi Zhang Fan menunjuk dengan jarinya, dan di dalam bintang siklus surgawi dan seni ilahi awan keberuntungan, 36 bintang emas membentuk formasi siklus surgawi kecil. Dengan gemuruh yang keras, cahaya bintang yang tak terbatas itu seperti sangkar, menjebak Kin Wuxiang. Bocah, beraninya kamu. Kin Wujiu meraung. Bersama dengan Kin Wuxin, mereka menggunakan harta karun di tangan mereka dan menyerang. Dari sudut pandang mereka, Zhang Fan jelas ingin berurusan dengan Kin Wuxiang terlebih dahulu. Dengan mereka bertiga menjadi satu, kekuatannya akan sangat berkurang jika salah satu dari mereka mati. Earth Immortal dan Inateki dari Great Earth Primordial Embryo hanya dapat digunakan sekali, tetapi tidak dapat digunakan lagi. Selama mereka bertiga aman, Zhang Fan dapat dihancurkan. Tetapi, apakah Zhang Fan benar-benar ingin berurusan dengan satu orang terlebih dahulu? Tentu saja tidak. Hampir pada saat yang sama mereka berdua menyerang, Zhang Fan berteriak, bagus. Suaranya bagaikan guntur musim semi, bergema di seluruh dunia. Sebelum dia selesai berbicara, awan dan kabut tiba-tiba muncul di tengah dadanya, tempat dan tian tengahnya berada. Awan dan kabut membentuk jimat di udara. Tak lama kemudian, terdengar ledakan keras dan cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Teknik Cloud Talisman, Tensun's Traversing the Sky, akhirnya berevolusi menjadi Golden Crow untuk menghancurkan dunia. Yang tidak seorang pun sadari adalah, pada suatu waktu yang tidak diketahui, token gagak emas Kaisar Iblis telah diam-diam muncul di samping Zhang Fan. Sekarang setelah dia menggunakan jimat awan untuk mengeksekusi, sepuluh matahari melintasi langit, gagak emas menghancurkan dunia, dia tentu saja tidak perlu menulis karakter gagak emas. Namun, dengan token gagak emas milik Kaisar Iblis, dia dapat menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Ledakan. Cepat, sangat cepat. Matahari seolah-olah telah terbit. Setelah berdiri cukup lama, ia melihat warna merah kemasan di timur. Dalam sekejap mata, ia melihat matahari tiba-tiba muncul dari air. Itu secepat petir. Ekspresi Kin Woo Ji Woo tiba-tiba berubah. Hampir tanpa berpikir, dia membentangkan harta karun tanah aneh di telapak tangannya dan menggunakannya untuk menghalangi di depannya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya terbang mundur. Sulit untuk mengatakan apakah dia terlempar atau apakah dia menggunakan momentum untuk menghindar. Terlalu kuat, terlalu cepat. Belum lagi Kin Woo Ji Woo, bahkan beberapa kultifator yang telah bertarung dalam waktu lama mungkin tidak akan mampu menghadapi pemandangan di depan mereka. Siapakah yang menyangka bahwa kemampuan ilahi yang demikian dahsyat itu dapat dieksekusi dalam sekejap tanpa penundaan sedikitpun, dan kekuatannya tidak berkurang sedikitpun. Kalau dia tidak menghalangi, kalau dia tidak mundur, hanya kematian yang menantinya. Ledakan. Saat sepuluh matahari menyelimuti langit, sosok gagak emas samar-samar terlihat. Kin Woo Ji Woo tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri. Kin Woo Xin. Setelah berturut-turut menggunakan dua kemampuan ilahi yang hebat, Zhang Fan memaksa Kin Woo Xiang dan Kin Woo Ji Woo mundur dan menjebak mereka. Setelah melakukan semua ini, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, berbalik untuk menghadapi tetua bumi tebal terakhir, Kin Woo Xin, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Namun jarak 30 meter itu benar-benar dekat. Inilah situasi yang dilihat Zhang Fan saat dia berbalik. Saat ini, Kin Woo Xin hanya berjarak 30 meter dari Zhang Fan. Bagi para kultifator selevel mereka, jarak ini dapat ditempuh dalam sekejap mata. Di tangan Kin Woo Xin, bumi dan pegunungan yang luas telah menjadi sangat besar, hampir menyelimuti langit dan bumi di dalamnya. Dengan gemuruh yang keras, tekanan angin yang tak berujung menyebabkan bumi retak. Itu benar-benar kekuatan yang mengesankan. Aku sudah lama menunggumu. Melihat ini, Zhang Fan tidak terkejut, tetapi senang. Dengan jentikan tangannya, lonceng Dong Huang jatuh ke tangannya. Gagak emas di belakangnya terbang ke langit dan melebarkan sayapnya, seolah ingin mencoba. Kin Woo Xin adalah target pertamanya. 870. Kin Woo Xin. Aku sudah lama menunggumu. Zhang Fan tiba-tiba berbalik, lonceng Kaisar Timur di tangannya terus berdenting, seolah-olah dia sangat bersemangat. Burung gagak emas matahari besar di belakangnya tampak seperti ingin mengeluarkan suara gagak untuk membangunkan orang-orang, ingin mencoba. Targetnya selalu merupakan tetua ketiga dari tiga tetua bumi tebal, orang yang memegang salah satu dari tiga harta karun bumi, gunung bumi besar, Kin Woo Xin. Seluruh hidup Zhang Fan dihabiskan untuk bertarung dengan nyawanya. Dia berbeda dari ketiga ahli ini yang telah lama tidak bertarung. Sekilas, dia bisa tahu bahwa Kin Woo Xin ini adalah ancaman terbesar. Tiga harta karun bumi adalah pohon, tanah, dan gunung. Di antara ketiganya, yang paling ditakuti Zhang Fan adalah gunung bumi besar di tangan Kin Woo Xin. Gunung adalah tempat momentum berada. Dua yang pertama jelas digunakan untuk membangun momentum, mengumpulkan kekuatan, dan akhirnya menggunakan gunung bumi besar untuk memberikan pukulan mematikan. Orang ini sangatlah penting. Apakah itu untuk membunuh atau melukai orang ini dengan serius, itu sudah cukup untuk membuat tiga tetua bumi tebal tidak dapat membentuk formasi serangan gabungan. Earth Immortal dan Great Earth Naschen Embryo hanya dapat dihancurkan satu kali. Dia secara alami tahu ini jauh lebih baik daripada tiga lainnya. Dong. Ledakan. Dengan jentikan jari, semuanya menjadi sunyi, dan pada saat itu, suaranya mengguncang dunia. Yang pertama merupakan suara lonceng Dong Huang, sedangkan yang kedua merupakan erangan gunung bumi besar. Dalam tabrakan langsung, lonceng Dong Huang didorong oleh Zhang Fan dan menghantam gunung bumi besar secara langsung. Huff. Sambil mengerang teredam, Zhang Fan hampir memuntahkan seteguk darah. Dengan satu pukulan, darah dan kinya melonjak, jiwanya bergetar, dan jiwa baru lahirnya bergetar. Terluka. Puncak tahap tengah alam jiwa baru lahir memang tidak bisa diremehkan. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan gejolak energi spiritual dan darah di tubuhnya. Dia bahkan mengeluarkan suara gagak yang langsung menuju ke sembilan langit. Matahari agung dan wujud Dharma gagak emas menyatu dan menerkam ke depan. Tampaknya seolah-olah menari-nari di sekitar lonceng Kaisar Timur, tetapi pada saat yang sama, tampaknya seolah-olah telah menyatu dengannya. Dalam sepersekian detik, kekuatan lonceng Donghuang diaktifkan secara ekstrim, dan aura umu samar beredar di badan lonceng. Niat umu ini tidak lagi sama dengan valet emas tembaga api surga sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah tanda guntur kesengsaraan yang mewakili kekuatan tertinggi surga. Harta karun ajaib kelahiran Zhang Fan telah disempurnakan oleh petir surgawi dan telah lama terlahir kembali. Namun, belum pernah ada lawan yang cocok untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Saat itu, ketika dia bertarung melawan Headground Nine Chain Rings, karena dia punya cara lain untuk mengalahkannya, dia belum pernah mengaktifkan Donghuang Bell sepenuhnya. Hari ini, dalam menghadapi monster tua yang berada di puncak tahap Yuanying Tengah, dan dia dituntut untuk menyelesaikan pertempuran secepatnya, Zhang Fan tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, dan untuk pertama kalinya, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Ledakan, ledakan. Tanpa berhenti sejenak, telapak tangan Zhang Fan terjulur dari jauh. Telapak tangannya berat seperti pasir sungai kuning yang tergenang, dan berat seolah-olah membawa kekuatan untuk memindahkan gunung. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan memiliki kekuatan tertinggi. Pukul, pukul lagi, pukul ketiga kalinya. Dalam sekejap mata, dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil secangkir teh dan menyesapnya, Lonceng Donghuang telah bertabrakan dengan bumi dan gunung sebanyak tujuh belas kali. Untuk sesaat, di dalam wilayah teknik ilahi matahari agung, suara Lonceng berdentang dan gunung runtuh bergema. Dua sinar cahaya, satu kuning dan lainnya merah, satu maju dan satu mundur. Dalam sekejap, mereka telah melintasi jarak yang tak terukur. Tujuh belas pukulan terus menerus tanpa henti. Setiap kali, wajah Zhang Fan akan memucat. Berulang kali, warna putihnya memudar, berubah menjadi merah yang menawan. Langkah akumulasi silikon dapat menempuh jarak seribu mil, cedera kecil dapat menjadi bencana besar. Pada saat ini, kondisi Zhang Fan sudah mendekati batasnya. Jika di lain waktu, dia punya cara lain untuk menyingkirkan Qin Wuxin, si tua bangka ini, tanpa menderita luka apapun. Namun saat ini, dia tidak punya cara lain. Lonceng pembudidaya pedang, tanpa perhatian penuhnya, tidak punya pilihan selain mundur untuk maju, untuk menghindari angin bumi yang tajam. Kemampuan ilahi bintang siklus surgawi dan awan keberuntungan, tanpa dia dalam formasi, hanya bisa melindungi dan menjebak Qin Wuxin. Mustahil untuk membunuhnya, dan bertahan dalam waktu lama pasti akan hilang, ini adalah prinsip yang bahkan diketahui oleh anak kecil. Sepuluh matahari di langit, Golden Crow menghancurkan dunia, kekuatannya tak terbantahkan. Namun, kemampuan ilahi ini terlalu ganas, mungkin dapat melukai Qin Wuxin dengan parah, tetapi tidak dapat menjebaknya. Jika dia dibebaskan, maka dia akan mati. Waktu saat ini, dia sedang terburu-buru. Dia ingin melihat apakah ada di antara angin bumi, Qin Wu Xiang, atau Qin Wu Ji Wu yang bisa membebaskan diri terlebih dahulu, atau jika Zhang Fan menyingkirkan Qin Wuxin terlebih dahulu, dia setidaknya harus melukainya dengan parah. Jika dia tidak bisa melakukannya, Zhang Fan hanya bisa pergi, atau kalau tidak, itu akan menjadi situasi hidup dan mati. Inilah momen yang paling krusial. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Zhang Fan. Ada sedikit ketajaman, tekat, dan niat membunuh yang tak terbatas di matanya. Hah! Sambil menghela nafas, tubuhnya bergerak. Tiba-tiba, seberkas cahaya kemasan melesat melintasi langit. Dong! Lonceng, lonceng terkutuk. Hampir bersamaan dengan bunyi bel, Qin Wuxin memuntahkan seteguk darah panas. Seperti pohon willow yang tertiup angin, dia bergoyang dan hampir jatuh dari langit. Kalau bukan karena bantuan saudara-saudaranya yang lain, dia tidak akan mampu bertahan lama. Orang gila, benar-benar orang gila. Tanpa disadari, dia tidak berani lagi menatap Zhang Fan sebagai junior. Ketakutan bahkan melintas di matanya. Siapapun yang telah berhadapan dengan kekuatan dengan kekuatan sebanyak 17 kali berturut-turut, harta bendanya hampir hancur, jiwa barunya hampir hancur, dan jiwanya berubah menjadi kekacauan, nasibnya tidak akan lebih baik daripada dia. Lagi pula, Zhang Fan telah membuat persiapan yang cukup untuk bertarung seperti ini, dan dia buru-buru menerima tantangan itu. Juga, apakah itu harta kelahirannya, bantuan dharmanya, atau faktor lainnya, Zhang Fan berada di atas Qin Wuxin. Jangan lihat bagaimana tingkat kultifasi Zhang Fan lebih rendah darinya, kekuatan yang dapat ia keluarkan dalam sekejap bahkan lebih tinggi. Sekarang, saat Qin Wuxin putus asa, bagaikan sebuah perahu di lautan badai yang bisa terbalik kapan saja, Zhang Fan melepaskan jurus terakhir yang akan menentukan pemenangnya. Ledakan, pelangi emas merobek udara dan membombardir lonceng Donghuang. Zhang Fan hampir menerkam lonceng itu, seluruh tubuhnya, telapak tangannya, dan bahkan matanya dipenuhi dengan api kemasan matahari yang menyelaukan. Dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, ia menyerang lonceng Donghuang. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi. Begitu sunyinya, bahkan suara detak jantung pun terdengar seperti dentu mandrum. Itu adalah suara kehancuran yang hebat. Huff! Qin Wuxin memuntahkan darah dan terbang mundur. Untuk pertama kalinya, bumi dan gunung yang besar lepas dari tangannya. Mereka terbang tinggi ke angkasa lalu jatuh ke bawah. Hah! Setegup darah lagi, itu adalah Qin Wuxiu. Sepuluh matahari di langit, seni penghancur dunia gagak emas hancur. Qin Wuxiu bermandikan darah dan hampir berada di akhir hidupnya. Keduanya terluka parah, rasa heran dan gembira tampak di wajah mereka pada saat yang bersamaan. Mereka terkejut karena kekuatan seni bela diri Zhang Fan jauh melampaui harapan mereka. Dalam sekejap, dia telah melukai mereka berdua. Bagaimana ini bisa menjadi junior? Ini jelas iblis tua. Mereka senang karena Qin Wuxiu telah lolos. Seluruh permainan catur telah hidup kembali, dan Qin Wuxin belum mati. Dia masih memiliki sejumlah kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Selama dia bisa menunda sejenak, hanya sesaat, situasinya akan terbalik. Yang tidak disadari oleh siapapun adalah bahwa ada sedikit kegembiraan di wajah Zhang Fan. Bahkan darah yang mengalir dari mulut dan hidungnya tidak dapat disembunyikan. Bumi dan gunung-gunung besar lepas dari tangannya. Cukup. Tujuan Zhang Fan telah tercapai. Dia tidak begitu sombong sehingga dia akan membunuh seorang ahli yang kultifasinya lebih tinggi darinya dalam sekejap. Hasil ini sudah yang terbaik. Karena dia masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya. Kin Wuxin. Mati. Zhang Fan berteriak keras sambil merobek udara dengan suara dentuman yang keras. Apakah anak ini sudah gila? Kin Wujiu dan Kin Wuxin berteriak dalam hati mereka pada saat yang sama. Momen hidup dan mati telah membangkitkan naluri bertarung yang terpendam dalam hati mereka. Mereka tidak bisa lebih jelas lagi tentang situasi saat ini. Zhang Fan jelas telah kehilangan kesempatan untuk membunuh Kin Wuxin. Pilihan terbaik sekarang adalah melarikan diri. Apakah dia masih akan bertarung sampai mati? Tidak mengherankan jika mereka seperti ini. Meskipun mereka hanya bertarung sebentar, mereka berdua sudah sangat menghargai Zhang Fan. Karena itu, mereka tidak percaya bahwa dia tidak dapat melihat situasi saat ini. Kejutan itu hanya berlangsung sesaat. Tak lama kemudian, wajah mereka berdua dipenuhi dengan keterkejutan dan keputus asaan. Suara mendesing. Cahaya ilahi lima warna menyapu seluruh dunia. Itu milik lima elemen dan tidak bisa lepas. Saat Zhang Fan melambaikan tangannya, warna yang tak terbatas dan megah bersinar di seluruh dunia. Seolah-olah seekor burung merak telah mengembangkan sayapnya, menyelaukan semua orang yang melihatnya. Di tengah keindahan yang memabukkan ini, hati Kin Wuxin dan Kin Wuxin tiba-tiba tenggelam dan menjadi sangat dingin. Ketika cahaya dewa lima warna menyapu, bumi dan gunung-gunung besar menghilang. Salah satu dari tiga harta karun bumi, bumi dan gunung yang besar, telah lenyap. Harta karun itu telah diambil oleh harta karun lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Untuk sesaat, bahkan gerakan Kin Wuxin untuk menyelamatkan Kin Wuxin pun terhenti. Kin Wuxin bahkan lebih tercengang. Hatinya kosong, seolah-olah sesuatu yang berharga telah hilang. Pada saat ini, hati keduanya dipenuhi dengan kepahitan yang tak berujung. Mereka tahu, Zhang Fan telah berhasil menembus situasi tersebut. Tanpa tiga harta karun bumi, tiga tetua bumi tebal tidak dapat menggunakan jurus terkuat mereka. Awalnya itu bukan masalah besar. Empat kultifator Naschen Sol tingkat menengah melawan satu kultifator Naschen Sol tingkat awal, bahkan jika mereka tidak memiliki apa-apa, apa yang dapat mereka lakukan. Tetapi sekarang, mereka tahu bahwa Zhang Fan bukan saja bukan seseorang yang dapat ditahan oleh seorang kultifator jiwa baru lahir tahap awal, ia bahkan lebih kuat dari mereka dan memiliki kekuatan seorang ahli teratas di sembilan provinsi. Keterkejutan dan kebingungan mereka tidak memengaruhi pergerakan Zhang Fan sedikitpun. Setelah mengerahkan segenap upaya dan menggunakan semua metodenya, ia akhirnya mencapai tahap ini. Yang tersisa hanyalah bunuh. Secepat kilat, secepat angin surgawi, lonceng Donghuang jatuh ke tanah. Sosok Zhang Fan tiba-tiba menghilang. Apa yang ingin dia lakukan? Qin Wu Jiwu dan Qin Wu Xiang sama-sama terkejut. Kemudian, mereka melihat kilatan api. Cahaya yang benar-benar menenangkan hati seseorang dan mengandung harapan dan cahaya yang tak terbatas muncul di udara. Satu titik, dua titik, tiga titik. Hingga tak ada habisnya. Sepuluh ribu lampu. Dalam sekejap, di wilayah teknik ilahi matahari agung, seolah-olah kota yang ramai telah jatuh ke dalam malam. Puluhan ribu lampu menerangi bumi, menyebabkannya menjadi warna merah menyala. Tiba-tiba api berubah dari lembut menjadi ganas, dan dari harapan menjadi kehancuran. Kobaran api yang besar pun muncul, menutupi langit dan membakar bumi. Akhirnya, setelah terdengar suara burung gagak, kobaran api itu tiba-tiba berkumpul dan memadat menjadi sosok yang berdiri dengan gagah. Ledakan. Gritsun Golden Crow muncul dan menyatu dengan api yang tak terbatas. Akhirnya, terbentuklah, Gritsun Golden Crow. Jalan yang ilahi. Kin Woojiu berseru kaget sambil menatap langit dengan tak percaya. Bukankah Dao Ilahi telah hilang? Dari mana dia mempelajarinya? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat dijawab. Sebuah suara cemas terdengar dari jauh, hati-hati, itu Gritsun Golden Crow, ada. Terlambat. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Gagak emas menjelma menjadi pelangi dan menukik ke bawah. Di bawah cahaya api, wajah Kin Woojin dipenuhi dengan keputus asaan.